Ada berita, tentang Innocence Valley. Apa? Murid Chuhan mengerut ketika mendengar kata-kata lenglingian. Gelombang udara tak kasat mata menyebar tak terkendali, menyapu debu dan pasir di tanah. Luo Mengsiang tampak bingung. Apa alasan Innocence Valley? Mengapa emosi Chuhan begitu berfluktuasi ketika dia mendengar kata-kata ini? Di mana mereka sekarang? Chuhan bertanya dengan suara rendah. Setelah meninggalkan platform pencongkelan abadi, Chuhan meminta lenglingian untuk mengirim pesan ke kelompok utama di Gunung Kunliu dan meminta Wenliang, master balai pembunuh iblis, untuk mengirim orang untuk mencari keberadaan lembah Innocence. Dia tidak menyangka akan ada berita secepat itu. Ini benar-benar membuat Chuhan sedikit terkejut. Lenglingian sedikit mengangguk. Kemudian, dia mengangkat pergelangan tangannya, dan seekor kupu-kupu putih terbang dari telapak tangannya. Kupu-kupu ini sekilas tidak jauh berbeda dengan serangga biasa. Namun, jika dilihat lebih dekat, tubuh kupu-kupu itu tampak samar-samar ilusi dan transparan. Dengan kata lain, itu bukanlah tubuh fisik. Chuhan menyadari bahwa ini adalah metode komunikasi unik Gunung Kunliu. Sekalipun disadap oleh orang lain, mustahil membaca informasi internal tanpa mengaktifkan segel tangan. Jari-jari Lenglingian bergerak dan membentuk lusinan segel tangan yang rumit. Ketika segel tangan terakhir selesai, Lenglingian berteriak pelan, aktifkan. Bersenandung. Dalam sekejap, gelombang udara yang tumpul beriak di udara. Kupu-kupu itu langsung hancur dan berubah menjadi pecahan kristal yang indah. Pecahan kristal menari-nari di depan mereka bertiga, dan kemudian beberapa kata besar muncul dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Lembah kepolosan, tebing dao besar. Tebing dao besar. Chuhan dengan erat menatap beberapa kata itu, dan alisnya berkerut dengan tenang. Tempat apa ini? Aku tahu di mana itu, jawab Lenglingian tanpa ragu. Sebelum wilayah surga kehancuran kuno dibuka, Gunung Kunliu telah mengumpulkan banyak informasi berharga tentang tempat ini. Di antaranya adalah informasi tentang grid dao cliff. Tebing dao besar adalah reruntuhan yang sangat kuno dan misterius. Dikatakan bahwa sangat sedikit orang yang menginjakan kaki di sana pada saat wilayah surga kehancuran kuno dibuka. Sangat sedikit orang yang tahu kekuatan macam apa yang ada di sana. Namun, saya tahu perkiraan lokasinya. Lenglingian menjawab dengan jujur. Tanpa ragu-ragu, Chuhan berpikir sejenak dan berkata, Kumpulkan semuanya. Baiklah, Lenglingian langsung menyetujuinya. Meskipun Luo mengcang penuh keraguan, dia tidak terburu-buru untuk bertanya. Dari ekspresi Chuhan, itu sudah cukup untuk menunjukkan keseriusan masalah ini. Belum terlambat untuk memahami situasi spesifik setelah semua pengaturan dibuat. Pipa. Api unggun berderak saat membakar dahan-dahan yang layu. Suara langkah kaki yang tergesa-gesa langsung menyebabkan semua orang di Gunung Kunliu dan sekte es misterius merasa lelah. Mereka membuka mata satu demi satu dengan ekspresi hati-hati di wajah mereka. Apa yang telah terjadi? Melihat wajah serius Chuhan, Hao Zi langsung berdiri dan bertanya. Mu Feng, Qi Zhang, dan Zen dan yang lainnya juga maju ke depan. Di sisi lain, Long Suansuang juga berjalan di depan Chuhan dan menatap Luo mengcang dengan mata poeniksnya, bertanya padanya. Luo mengcang hanya menggelengkan kepalanya, menandakan bahwa dia tidak tahu apa masalahnya. Long Suansuang bertanya. Kelopak mata Chuhan terangkat sedikit dan dua sinar dingin keluar, saya menemukan lokasi Innocence Valley. Apa? Suara mendesing. Hao Zi, dan Zen, Su Lang, Fu Qin, Hua Sui dan yang lainnya mengepalkan tangan, mata mereka gemetar. Yang lainnya semakin bingung. Apa keterlibatan Innocence Valley? Lalu apa yang kita tunggu? Ayo pergi sekarang. Hua Sui berkata dengan tergesa-gesa. Jangan terburu-buru. Mari kita tunggu sampai Chuhan selesai. Hao Zi mengangkat tangannya, ekspresinya juga serius. Hanya orang-orang yang menemani Chuhan mengumpulkan token kuning mistik langit dan bumi yang mengetahui masalah ini. Mereka juga memahami bahwa Chuhan lebih cemas daripada orang lain. Chuhan memandang Long Suansuang dan Leng Lingyan dan berkata dengan suara rendah, seorang teman saya ada di tangan Sen Tuyitian. Kita harus pergi dan menyelamatkannya sesegera mungkin. Tidak ada waktu untuk menjelaskan semuanya secara detail, jadi dia hanya bisa memberikan ringkasan sederhana. Siapa ini? Bibir merah Long Suansuang sedikit terbuka saat dia bertanya dengan sungguh-sungguh. Yao kecil. Itu dia. Saat dia mengatakan itu, Long Suansuang terkejut sekali lagi. Dia sangat akrab dengan Ye Yao. Mereka berdua berasal dari kota Linsing dinasti Bintang Suci dan tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa mereka tumbuh bersama. Ye Yao berbeda dari kakaknya, Ye Yu. Dia baik dan murni, terutama terhadap Chuhan. Dia memiliki kepercayaan dan kekaguman yang paling tulus. Dan Chuhan juga memperlakukannya sebagai adik perempuan. Dia jelas merupakan orang yang sangat penting. Tapi bukankah Ye Yao seharusnya berada di negara seratus negara? Kapan dia datang ke negara bagian Victoria's East, dan mengapa dia berada di tangan Innocence Valley? Waktu sangat penting, jadi Long Suansuang tidak terus bertanya tentang alasannya. Sebaliknya, dia langsung berkata, Aku akan menemanimu. Chuhan tentu saja tidak akan menolak. Kekuatan Innocence Valley jelas terlihat oleh semua orang. Akan sulit bagi tim Gunung Kun Liu untuk melawan mereka sendirian. Terlebih lagi, dia tidak punya waktu untuk meminta bala bantuan dari Master Balai Pembunuh Iblis, jadi dia hanya bisa mengandalkan kekuatan Sekte S Misterius. Aku akan mengingat kebaikan semua orang. Di masa depan, jika ada kebutuhan, Chuhan pasti akan melakukan yang terbaik. Chuhan menangkupkan tinjunya dan berkata kepada ahli Sekte S Misterius di belakang Long Suansuang. Pemimpin Sekte Chuhan, kamu memperlakukan kami sebagai orang luar, seorang pria muda dengan temperamen mantap melangkah maju dan membungkuh. Salah satu pemuda dengan temperamen mantap melangkah maju dan membalas salam. Kamu adalah kerabat kakak senior Long. Kami tidak punya keluhan jika kami bisa membantu. Terima kasih banyak. Chuhan menganggup penuh terima kasih. Kemudian Chuhan berkata kepada orang-orang dari Gunung Kun Liu, mereka yang tidak dapat berpartisipasi dalam pertempuran, tetap di sini. Tatapan semua orang menyapu Uyuan, Yan Han Liu, dan yang lainnya. Karena tingkat kultivasi mereka tidak cukup tinggi, luka mereka sembuh agak lambat. Jika pertempuran sengit terjadi, hasilnya akan terlihat jelas. Ayo kita pergi juga. Uyuan berkata dengan sungguh-sungguh. Apakah kamu bercanda? Tetap di sini dengan patuh. Raja, Mu Feng menyipitkan matanya dan tertawa ringan. Ini bukan waktunya untuk pamer. Dalam pertarungan hidup dan mati, tidak ada yang peduli padamu. Meskipun kata-kata Mu Feng lugas, itu juga benar. Uyuan dan yang lainnya tidak memaksa. Seringkali, saat menghadapi kekuatan, Anda tidak perlu membuang nyawa Anda. Ini adalah peta rute menuju kota Sungai Surgawi. Gunung Kun Liu kita memiliki murid-murid yang ditempatkan di sana. Pergi dan temui mereka. Leng Lingyan mengeluarkan gulungan peta dan menyerahkannya kepada Uyuan. Membiarkan mereka pergi ke tim utama Gunung Kun Liu terlebih dahulu adalah pengaturan yang paling tepat. Uyuan menggenggam gulungan itu dengan kuat di tangannya, lalu berkata dengan suara yang kuat, Saya berharap di pertempuran berikutnya, kita akan sampai di sana. Semua orang sedikit terkejut. Tampaknya ada api yang menari-nari di mata Uyuan. Pemimpin Sekte Seribu Bangau, Qi Zhang, menghela nafas dalam-dalam dan menepuk bahu Uyuan dengan sungguh-sungguh. Pergi, jalan yang harus ditempuh dalam Marsial Dao masih panjang. Uyuan, Yan Han Liu, dan yang lainnya segera pergi. Saat dia melihat mereka menghilang ke dalam malam, mata Cu Hen bersinar karena emosi. Tidak ada kekurangan orang jenius di dunia ini, dan mereka yang hanya muncul dalam waktu singkat bahkan lebih sedikit lagi. Pada saat linglung itu, aura mendominasi muncul di antara alis Cu Hen. 852. Swash Swash. Dia terbang lurus ke bawah dan melaju kencang. Di bawah bintang-bintang dan bulan, tatapan Cu Hen dingin saat dia mengarahkan pedangnya ke tebing dao besar bersama orang-orang dari Gunung Kun Liu dan Sekte Esuan. Satu demi satu, sosok yang gesit dan ganas menyapu langit, mencoba yang terbaik untuk meningkatkan kecepatannya hingga maksimal. Entah itu ahli dari Gunung Kun Liu atau Sekte Esuan, semuanya memasang ekspresi serius di wajah mereka. Karena lawan mereka kali ini adalah penguasa lembah muda dari lembah Innocence, Sentu Yitian. Selain Innocence Valley, yang menduduki peringkat sepuluh besar di negara bagian Kemenangan Timur, Sentu Yitian adalah orang yang cukup mengesankan. Orang ini sangat cerdik, cerdik, dan pandai memasang jebakan. Orang luar mempunyai penilaian yang sangat tinggi terhadap Sentu Yitian. Jika Lu Tao dan Gu Yongzan adalah jenderal pemberani dan tak terkalahkan, maka Sentu Yitian adalah ahli strategi dengan pena dan pedang. Dia memiliki kendali yang besar, dan sangat sedikit orang yang mau menyinggung perasaannya. Apakah kamu pernah bertarung dengan Sentu Yitian sebelumnya? Semua orang terbang di udara, dan angin meneru di telinga mereka. Leng Lingyan berdiri di sebelah kanan Cu Hen dan bertanya dengan suara rendah. Tidak. Mata Cu Hen menjadi dingin saat dia menjawab dengan acuh tak acuh, saat aku mencari token kuning mistik langit dan bumi, aku bertarung dengan seorang pria bernama Kuang Siong. Itu salah satu dari empat penjaga terpercaya Sentu Yitian. Semua orang tahu bahwa Sentu Yitian memiliki empat penjaga terpercaya, Kuang Siong, Sieleng, Sue Chen, dan Green Senake. Masing-masing dari keempat orang ini memiliki kekuatannya masing-masing, dan mereka semua adalah orang-orang berbahaya yang sulit untuk dihadapi. Namun, orang yang paling menakutkan tetaplah tuan mereka. Mengapa Sentu Yitian mengincar Yao kecil? Long Suansuang mau tidak mau menanyakan pertanyaan ini pada akhirnya. Luo Mengcang, Leng Lingyan, dan yang lainnya tanpa sadar menatap Cu Hen. Jejak rasa dingin melintas di mata Cu Hen saat dia mengucapkan beberapa kata dengan dingin. Rebut Batas Garis Keturunan Oh! Long Suansuang mau tidak mau akan sedikit terkejut. Dia pernah mendengar sedikit tentang Sentu Yitian. Batas garis keturunan dari fisik mendalam jubah pernikahan Innocence Vali memiliki kemampuan untuk merebut batas garis keturunan orang lain dan menggunakannya untuk dirinya sendiri. Misalnya, tubuh mendalam langit ilusi milik Master Lembah Sentu Changkong adalah sesuatu yang telah diarampas dari orang lain. Tapi yang membingungkan Long Suansuang adalah Ye Yao dan dia sama-sama berasal dari kota hujan berkobar, dan mereka tumbuh bersama. Sepertinya garis keturunan terkuat dari Nenek Mo yang keluarga Ye hanyalah fisik pertempuran bulan. Dengan visi Sentu Yitian, bagaimana mungkin dia menyukai battle fisik? Mungkinkah? Tubuh mendalam? Garis keturunan Yao kecil telah bermutasi. Tubuh mendalam Yin Yang. Kalimat sederhana ini langsung menghilangkan kebingungan Long Suansuang. Chu Han menyipitkan matanya dan bergumam, mungkin itu akan ditingkatkan menjadi suara mendesing. Rasa dingin yang tak berbentuk diam-diam menyelimuti sekeliling. Selama dia memikirkan tentang bagaimana Sentu Yitian menggunakan bubuk perpisahan jiwa untuk mengendalikan pikiran Ye Yao dan memberinya pil kesengsaraan surga dalam jumlah besar untuk merangsang potensi tubuh mendalam Yin Yang, niat membunuh muncul di hati Chu Han. Melihat wajah Chu Han yang tertutup es, Luo Mengcang memberi isyarat kepada Long Suansuang bahwa tidak perlu bertanya lebih jauh. Bagaimana situasi di Grid Daokliff sekarang? Apakah Ye Yao aman dan sehat? Semuanya tidak diketahui, dan bertanya terlalu banyak hanya akan membuat Chu Han merasa lebih cemas di hatinya. Leng Lingyan dengan ringan menghela nafas lega. Sentu Yitian sangat sulit untuk dihadapi. Kita harus berhati-hati lagi dan lagi. Huff! Gumpalan busur yang sedikit kejam muncul di sudut mulut Chu Han, dan tatapannya yang dalam memandang ke arah lingkaran cahaya Fajar yang secara bertahap menembus lapisan awan. Tatapannya seperti anak panah yang dipenuhi kekejaman. Tidak peduli betapa sulitnya dia menghadapinya, aku tetap ingin mengulitinya hidup-hidup. Mereka bergegas tanpa henti, dan dalam sekejap, enam hari telah berlalu. Mengandalkan pil obat dan biji-bijian yang disediakan Hua Sui untuk mengisi kembali energi mereka yang terkuras, kerumunan tidak menutup mata dan mengikuti di belakang Chu Han tanpa mengucapkan sepatah katapun. Astaga! Saat Fajar hari ketujuh tiba, cerahnya sinar matahari pagi mewarnai cakrawala berwarna kemasan. Cahaya warna-warni pertama kali menyinari wajah Chu Han. Garis besar wajahnya memiliki semacam sikap yang mempesona. Kita telah sampai di tebing besar dao. Kata-kata lenglingian seperti stimulan jantung, menyebabkan hati semua orang langsung bergetar, diikuti dengan keseriusan dan kesungguhan yang besar. Tebing dao besar. Itu adalah tempat yang sangat kuno dan misterius di domen surga sunyi kuno. Tidak banyak orang yang menginjakan kaki di dalamnya, dan sangat sedikit informasi tentang tempat ini. Sekilas, yang tampak di depan mata semua orang adalah gunung-gunung dan batu-batu besar yang mengjulang tinggi ke awan, menembus langsung ke langit. Tebing yang tak terhitung jumlahnya sangat tiba-tiba, seolah-olah terbelah oleh pedang tajam. Mereka begitu dalam sehingga mereka tidak bisa melihat dasarnya. Itu seperti penjara yang memenjarakan binatang buas purba, dan juga seperti jurang maut yang menuju neraka. Namun, di tempat yang penuh tebing ini, terdapat patung-patung arsitektur yang aneh dan kuno. Beberapa bangunannya tegak lurus ke langit, dengan platform di atasnya, seperti kastil kuno. Ada yang sempit di bagian atas dan lebar di bagian bawah, dengan ujung lancip di bagian atas, dan lima segitiga persegi di bagian bawah. Sinar matahari pagi menyinari seperti kabut peri yang tebal. Banyaknya bangunan yang aneh dan ganjil memberikan rasa kagum yang tak terlukiskan pada orang-orang. Seolah-olah bangunan-bangunan ini ditinggalkan oleh orang-orang suci kuno, yang membuat orang-orang menjauh darinya karena kagum. Astaga! Tanpa ragu atau jeda, Cuhan memimpin dan melangkah ke tebing griddao. Kerumunan mengikuti dari dekat dan langsung menuju ke wilayah dalam. Tebing griddao dipenuhi dengan bebatuan aneh, dan terdapat banyak parit alami. Ada jurang raksasa yang tak terhitung jumlahnya yang melintasi dari timur ke barat, dari utara ke selatan, dan semuanya misterius dan tidak dapat diprediksi, seolah-olah seekor naga bercokol di sana. Semakin dalam mereka pergi, semakin banyak bangunan aneh dan kuno yang mereka lihat. Ada dermaga yang dibangun di tepi sungai, dan menara kuno yang luar biasa. Mau tak mau mereka bertanya-tanya apa yang tersembunyi di sini. Berhenti di depan. Perintah tiba-tiba Cuhan membuat semua orang terkejut. Sebelum mereka sempat bertanya apapun, Cuhan sudah memimpin dan mendarat di puncak gunung di depan mereka. Apa yang salah? Tanya Long Suan Suang. Semuanya, istirahatlah dan pulihkan esensi primordialmu dulu. Bahkan manusia besi pun tidak akan mampu menjalani perjalanan tanpa henti selama tujuh hari berturut-turut. Meskipun Cuhan cemas, dia tidak kehilangan rasionalitasnya. Dalam keadaan ini, jika dia bertarung langsung dengan lembah uang, dia pasti akan berada dalam posisi yang sangat dirugikan. Empat jam, kata Cuhan. Semua orang segera mengerti dan menganggup dengan sungguh-sungguh. Mereka duduk bersila dan mulai memulihkan esensi primordial mereka. Nong Ki. Ya. Pergi dan selidiki situasi di depan. Akan lebih baik jika Anda dapat menemukan orang-orang dari lembah uang, tapi ingatlah untuk tidak memperingatkan mereka. Nong Ki memiliki indera yang luar biasa. Dia bisa merasakan fluktuasi aura orang lain dari jarak bermil-mil, jadi paling tepat mengirimnya untuk menyelidikinya. Saya mengerti. Nong Ki setuju tanpa ragu-ragu. Hao Zi berjalan ke depan dan berkata, Mu Feng dan aku akan pergi bersamamu. Cu Hen mengangguk. Itu bagus. Berkat kekuatan dahsyat di alam mistik bintang, Hao Zi dan Mu Feng sekarang memiliki kekuatan tempur yang sangat kuat. Dengan mereka berdua menemani, mereka bisa menjamin keselamatan Nong Ki. Mu Feng melirik ke samping, matanya penuh penghinaan. Dia bergumam pelan, jika kamu ingin pergi, pergi saja. Kenapa kamu harus menyeretku? Sialan. Hentikan omong kosong itu. Situasinya mendesak. Di masa depan, minta saja kompensasi pada Cu Hen. Hao Zi dengan paksa menyeret Mu Feng pergi dan berdiri di samping Nong Ki untuk melindunginya. Ketiganya berubah menjadi seberkas cahaya dan menghilang ke Cakrawala. 853. Tebing Dao besar, Yao kecil, di mana kamu sekarang? Di puncak gunung, angin dingin bertiup. Di Gunung Kun Liu, semua orang dari rumah es yang sangat besar sedang duduk di tanah, beristirahat dan memulihkan energi fisik dan mental yang telah mereka gunakan dalam tujuh hari terakhir. Hanya Cu Hen yang merasa sulit untuk tenang. Ia berdiri sendirian di tepi tebing sambil memandangi tebing misterius di depannya yang seolah diselimuti kabut. Sejujurnya, dia seharusnya mencari berita tentang Innocence Valley pada hari pertama dia memasuki domen surga sunyi kuno. Tetapi pada saat itu, mereka disergap oleh aula pemurnian darah, dan Gunung Kun Liu hampir tidak dapat melindungi dirinya sendiri. Ditambah dengan banyaknya tamu, sudah sangat cepat bagi mereka untuk menemukan lokasi Innocence Valley. Dia hanya bisa berharap Yayao bisa menangani sentuyitian dan menundanya sampai dia menemukan mereka. Tebing Dao besar, Cu Hen bergumam pada dirinya sendiri. Ketika dia mendengar tiga kata ini untuk pertama kalinya, Cu Hen langsung teringat pada, Batu Dao besar, Harta Karun Misterius. Di zaman kuno, ada orang kuat yang mengumpulkan kekuatan alam semesta dan menggunakan langit dan bumi sebagai tungku untuk memurnikan benda dewa tertinggi, Batu Dao Agung. Mereka yang mempraktikan Dao besar dapat menggerakkan bintang, menghindari kematian dan memperpanjang umur, memanipulasi alam semesta dan segalanya. Batu Agung Dao Ilahi memiliki kekuatan untuk mengendalikan matahari dan bulan, menstabilkan yin dan yang, menekan roh jahat, dan menggabungkan langit dan bumi dengan segala sesuatu. Ada dua pecahan Batu Dao besar ilahi di Istana Yuan Falet sejati milik Cu Hen. Salah satunya ditinggalkan oleh Yayao. Sentuyitian menghabiskan waktu bertahun-tahun dengan cermat merencanakan hal ini, dan tujuan utamanya adalah membiarkan tubuh mendalam yin yang Yayao berevolusi menjadi tubuh suci, dan kemudian menggunakan kekuatan garis keturunan gaun pengantin untuk mencurinya. Namun bagaimana caranya menyelesaikan langkah evolusi tubuh suci dengan mudah? Tidak ada yang tahu metode apa yang akan digunakan Sentuyitian untuk mencapai rencana ini. Adapun apakah itu terkait dengan Batu Agung Dao Ilahi, itu hanya dugaan. Saat Cu Hen merasa kesal, tangan kecil yang lembut dan tanpa tulang dengan ringan menggenggam telapak tangannya. Cu Hen terkejut. Dia membalikkan tubuhnya untuk melihat, dan yang masuk ke matanya adalah wajah Luo Mengxiang yang cantik dan bergerak. Kamu harus istirahat yang cukup, matamu sedikit merah. Luo Mengxiang memanggil dengan lembut, dan ujung jari tangannya yang lain meluncur ke pipi Cu Hen. Rasanya seperti angin sepoi-sepoi di hari yang cerah di kota kuno, sejuk dan mengharukan. Gelombang di hati Cu Hen dengan tenang menjadi tenang. Saya mengerti. Saya hanya sedikit khawatir. Kamu harus percaya pada Yao kecil. Menurutku dia pasti akan menunda sampai kita menemukannya. Sebaliknya, jika Anda tidak menjaga kondisi terbaik Anda, semua yang Anda lakukan sebelumnya akan sia-sia. Anda harus istirahat. Saya akan menunggu di sini untuk berita Hao Si. En. Cu Hen mengangguk, sedikit kelembutan di antara alisnya. Senang rasanya memilikimu di sini. Aku harap kamu akan berada di sisiku selama sisa hidupku. Luo Mengxiang juga tersenyum. Senyumannya yang indah seperti bunga pir putih. Dia menepuk bahu Cu Hen dengan ringan dan melihatnya duduk. Dia menutup matanya dan mengatur pernapasannya. Lalu, dia diam-diam berkata di dalam hatinya, baiklah. Begitu dia menenangkan pikirannya, rasa lelah datang dengan cepat. Cu Hen segera memasuki kondisi meditasi. Kesadarannya memasuki istana ungu asal sejati, tempat banyak energi dikumpulkan. Di langit, tujuh bintang tersusun berbentuk gayung, bersinar terang dan bersinar dengan cahaya suci yang menyelaukan. Dia masih berjarak tiga manik bintang dari manik jiwa bintang tujuh yang lengkap. Sekarang, hanya lapisan terakhir dari kitab suci bintang tujuh, bab dube, yang belum dikembangkan. Persyaratan minimumnya adalah berada di tingkat ketujuh dari alam mendalam bumi. Cu Hen mencoba diam-diam mengedarkan metode budidaya, bab dube. Aliran esensi sejati yang tak ada habisnya mengalir melalui semua meridian utama di tubuhnya. Dalam sekejap, dia telah menyelesaikan satu sirkulasi penuh. Ternyata-ternyata mulus. Hati Cu Hen terguncang tanpa henti. Kita harus tahu bahwa pengembangan enam bab pertama masing-masing lebih sulit daripada yang terakhir. Namun yang membuat orang semakin terkejut adalah chapter ketujuh yang merupakan level tertinggi justru sehalus awan mengambang dan air mengalir. Segera, Cu Hen mengerti bahwa ini kemungkinan besar karena jiwa tujuh bintang. Setelah mendapatkan jiwa tujuh bintang, dia dapat dengan jelas dan intens merasakan kekuatan bintang di atas sembilan langit. Secara alami, budidayanya akan menghasilkan hasil dua kali lipat dengan setengah usaha. Weng! Jejak ritme yang tidak jelas muncul dari dalam tubuh Cu Hen. Kemegahan suci perak yang samar-samar meresap ke dalam kain kasa tipis yang menempel dan keluar dari tubuhnya. Luo Mengshang diam-diam menjaga di samping Cu Hen. Matanya yang jernih menatap garis wajahnya, seolah dia sedang menjaga cinta dalam hidupnya. Saya berharap ada orang seperti Anda, tidak peduli waktu, tidak takut angin dan hujan. Selama itu kamu pada akhirnya, tidak apa-apa. Waktu berlalu menit demi menit dan detik demi detik. Ketika hanya tersisa seperempat sebelum empat jam berlalu, beberapa suara pemecah angin yang tergesa-gesa membuat Cu Hen, Long Suan Suang, Leng Ling Yan, dan yang lainnya tiba-tiba membuka mata. Wow! Cahaya bintang perak yang menempel di tubuh Cu Hen seperti lingkaran riak air, begelombang dan mekar. Dia berdiri bersama yang lain, dan matanya yang cerah menatap langsung ketiga sosok yang melintas. Setelah hampir empat jam penyelidikan, Hao Xi, Mu Feng, dan Nong Qi tampak sedikit serius. Bagaimana situasinya? Cu Hen langsung ke pokok permasalahan. Dia tidak ingin menyanyiakan momen itu. Kami menemukan tempat yang agak aneh, tapi kami tidak bisa seratus persen yakin bahwa Innocence Valley ada di sana, kata Nong Qi. Jika informasinya benar, menurut saya seharusnya begitu. Tambah Hao Xi. Dia pertama kali melirik Leng Ling Yan, lalu berkata, kami memperluas area pencarian ke arah dua sayap, dan hanya ada satu tempat dengan aliran aura. Dalam sekejap, Kila tampak menyambar di mata Cu Hen. Dia berkata kepada Hao Xi dan yang lainnya, beristirahatlah selama satu jam sebelum kita berangkat. Untuk apa istirahat di sana? Mari kita mulai. Mu Feng mengangkat pedang iblisnya dan mengayunkannya dua kali. Dia tidak terlihat lelah sama sekali. Hao Xi juga penuh energi. Hanya Nong Qi yang terlihat sedikit lelah. Bagaimanapun, mereka berdua telah tinggal di alam mistik Menara Bintang selama beberapa hari. Ditambah dengan tingkat kultifasi mereka yang lebih tinggi, stamina mereka tidak sebanding dengan Nong Qi. Aku juga baik-baik saja. Meski begitu, Nong Qi tetap mengatakan tak perlu ada penundaan. Bagaimanapun, semua orang tahu betapa cemasnya Cu Hen saat ini. Cu Hen tidak memaksa. Matanya seperti obor saat dia mengalihkan pandangannya ke semua orang. Ayo pergi. Wus! Deus! Suara mendesing. Suara mendesing. Dalam sekejap, semua orang seperti pedang tajam yang menusuk ke dalam perut tebing dao besar. Aura mereka mengerikan, dan mereka bergerak melintasi kehampaan. Di bawah bimbingan Nong Qi, kelompok itu melintasi gunung terjal satu demi satu, dan melintasi jurang maut satu demi satu. Akhirnya, jurang alam yang megah dan megah muncul di depan mata semua orang. Jurang alami terbentang lurus ke depan, seperti garis yang menghubungkan ke langit. Gunung-gunung di kedua sisinya sangat curam, seolah-olah telah dipotong dengan pisau. Aura agung itu seperti raksasa yang menjaga tempat itu. Namun, di langit di atas jurang surgawi, sebenarnya ada layar langit. 854. Apa itu? Berdengung. Melihat layar langit raksasa yang menghalangi langit di atas jurang alami, penduduk Gunung Kun Liu dan Sekte Es Misterius menghentikan langkah mereka. Mereka mengikuti Cuhen, Long Suansuang, Luo Mengsiang dan yang lainnya dan mendarat di puncak gunung. Langit yang luas seperti pasar laut, dan seperti bima sakti yang membentang dari timur dan barat. Itu memancarkan aura keagungan seperti tembok besi, menyebabkan orang mundur dan merasa takut. Itu adalah penghalang. Mata Long Suansuang terfokus dan berkata dengan dingin. Sepertinya seseorang menyegel tempat ini. Apakah itu dilakukan oleh orang-orang dari Innocence Valley? Tiba-tiba, tepat pada saat ini, banyak aura sedingin es melonjak keluar. He he, aku jadi penasaran siapa yang punya pintu masuk semega itu. Jadi itu adik dari Gunung Kun Liu itu. Sudah lama sekali, he he. Tawanya yang seperti lonceng keperakan memiliki semacam pesona yang bisa membuat hati seseorang mati rasa. Kemudian, seekor ular piton raksasa berwarna-warni melingkari puncak gunung di depan mereka seperti naga yang melingkar. Ekspresi semua orang sedikit berubah, memperlihatkan ekspresi terkejut. Itu adalah klan ular surgawi. Mata Cuhan menyipit, itu kamu. Ular piton warna-warni itu juga tertawa dengan suara, cici. Pupil vertikalnya menatap Cuhan dengan penuh minat. Jadi adik masih ingat kakak, sungguh suatu kehormatan. Suara mendesing. Kemudian, ular piton berwarna-warni itu berubah menjadi bayangan. Di saat yang sama, tubuh besarnya menyusut dengan cepat, dan dalam sekejap mata, dia berubah menjadi wanita muda yang menggoda. Gaun warna-warninya idan menggoda, dan mata hijau gelapnya aneh dan dipenuhi aura berbahaya. Mendesis. Segera setelah itu, ular-ular besar dengan cepat melintas di belakang wanita yang mempesona itu. Ular-ular ganas itu bercokol di diri mereka sendiri. Pemandangan seperti itu akan menyebabkan punggung seseorang terasa sedikit mati rasa. Huff, itu kamu, bajingan terkutuk. Sebuah suara penuh kebencian terdengar, dan hembusan angin dingin bertiup lewat. Sosok buram melintas, dan seorang pria bertangan satu muncul di samping wanita yang menggoda itu. Itu Chi Lian Chong, dan Zen berkata dengan santai. Selain Chuhen, ini bukan pertama kalinya dan Zen, Hao Xi, Fu Qin, Hua Sui, dan yang lainnya melihat dua orang ini. Dulu ketika dia mengumpulkan token kuning mistik langit dan bumi, dia telah bertarung sengit dengan Chi Lian Chong dari klan ular surgawi di asal angin yang melonjak. Saat itu, ada juga ahli dari klan Fang yang telah membentuk aliansi dengan Chi Lian Chong. Setelah Chuhen membunuh ahli Liao, kemunculan Hao Xi yang tidak terduga menyebabkan Chi Lian Chong mundur. Kemudian, di luar kota Zulu, tim yang dipimpin oleh dan Zen bertempur sengit dengan tim dari Balai Pemurnian Darah. Chi Lian Chong muncul diam-diam dengan ular raksasa berwarna-warni ini. Pada saat kritis, Chuhen tiba tepat waktu, dan dan Zen serta yang lainnya selamat. Setelah bertukar pukulan, Chuhen menghancurkan lengan Chi Lian Chong dengan satu serangan pedang. Ular piton berwarna pelangi tidak berlama-lama, dan ia pergi bersama Chi Lian Chong. Chuhen kurang lebih memiliki kesan tentang ular betina berwarna-warni itu. Namun, yang mengejutkan semua orang adalah mereka akan bertemu di Grid Dao Cliff hari ini. Terlebih lagi, ada begitu banyak orang dari klan ular surgawi di sini. Meskipun wajah Chi Lian Chong dipenuhi keganasan saat dia menatap Chuhen, wanita ular yang menggoda itu masih tersenyum. Bertemu satu sama lain adalah takdir. Kakak perempuan dipanggil, Lan Nuo. Aku penasaran siapa nama bagus adik laki-laki. Chuhen. Jawab Chuhen acuh tak acuh. Nama bagus, Lan Nuo menutup mulutnya dan terkekeh. Dia sangat menggoda. Bolehkah aku tahu kenapa adik Chuhen ada di sini? Saya ingin melihat apakah saya dapat membantu. Setelah beberapa saat, Lan Nuo menjadi dekat dengan Chuhen. Chi Lian Chong mau tidak mau merasa marah. Namun, dia tahu betapa menakutkannya Lan Nuo, jadi dia tidak berani mengatakan apapun. Daya tarik Lan Nuo sangat menarik bagi sebagian besar pria di dunia. Namun, dari segi penampilan, dia lebih rendah dari Luo Mengsiang, Long Suansuang, dan Leng Lingyan. Dari sudut pandang Chuhen, pesonanya tidak akan banyak berpengaruh. Mengaum. Wanita ular, kamu terlalu lambat. Siapa kamu? Segera keluar dari sini. Diiringi auman mirip harimau, sesosok tubuh kekar dengan aura garang tiba-tiba melompat keluar dari balik gunung besar. Dia berjungkir balik di udara dan mendarat dengan keras di gunung di depannya. Boom. Bumi berguncang, dan gunung-gunung bergetar. Retakan yang dalam dengan cepat menyebar di bawah kaki pria itu. Jalan itu berkelok-kelok dan terjal, mencapai separuh jalan mendaki gunung. Setelah itu, puluhan sosok dengan aura kuat dan garang muncul. Mereka berdiri di satu sisi klan ular surgawi, menjaga kedua sisi jurang. Aura yang kuat dan ganas. Orang-orang dari sekte S Misterius tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Mereka melihat kelompok orang ini tinggi dan kokoh. Tingginya 2 hingga 3 meter, seperti raksasa kecil. Selain itu, mereka memiliki banyak bulu di tubuh mereka, terutama di wajah. Mereka tampak seperti harimau ganas. Orang yang memimpin tingginya hampir 4 meter. Rambut emas panjangnya tersampir di belakang kepalanya, dan ada garis-garis warna-warni di dahinya. Dia tampak sangat galak. Itu klan bergaris macan. Kata murid sekte S Misterius dengan suara yang dalam. Klan bergaris macan. Orang-orang di belakang cuhen memasang ekspresi serius di wajah mereka. Mirip dengan klan ular surgawi, klan bergaris macan adalah klan istimewa dan kuat di negara bagian kemenangan timur. Seperti namanya, klan belang macan berbeda dengan orang biasa. Mereka memiliki garis keturunan yang lebih mirip dengan binatang buas. Klan belang harimau terlahir dengan kekuatan besar, dan mereka berani serta suka bertarung. Kematian tubuh fisik mereka tidak lebih lemah dari klan Liao. Kedua klan tersebut merupakan klan yang suka membunuh. Klan ular surgawi dan klan bergaris macan. Para ahli dari kedua suku itu menjaga kedua sisi jalan. Ini jelas merupakan pemandangan yang sangat langka. Selain itu, hanya ada segelintir orang di wilayah kemenangan timur yang bisa membuat kedua suku ini bekerja untuk mereka. Khususnya, selain pelindung, ada juga penghalang kuat di langit yang memisahkan mereka. Apa yang ada di belakang mereka? Itu membuat orang semakin penasaran. He he, kakak Nuya, jangan marah. Ini adalah bintang yang sedang naik daun dari gunung Kunliu. Aku kenal dia. Lan Nuo tidak tahu apa yang dia pikirkan. Dia tersenyum menawan. Saya bertanya-tanya mengapa Anda ada di sini di grid Daokliff. Aku sedang mencari seseorang. Dihadapkan pada aura ganas kedua klan, mata Chuhen hanya menunjukkan sedikit keterkejutan. Suaranya masih tenang. Oh, Lamia Lan Nuo sedikit terkejut. Dia mengangkat alisnya dan tersenyum. Siapa yang kamu cari? Lembah Huo Wang. Sentu Yi Tian. Sentu Yi Tian. Kata-kata dingin keluar dari mulut Chuhen tanpa jeda. Itu seperti pedang tajam yang menembus gendang telinga. Hua. Segera setelah dia selesai berbicara, hembusan angin dingin menyapu area tersebut, dan batu serta pasir di tanah beterbangan. Nuya dan yang lainnya dari klan bergaris macan sangat agresif. Rambut mereka berdiri tegak, dan wajah mereka dipenuhi niat membunuh. 855. Saya mencari Sentu Yi Tian. Suara mendesing. Aura gana sedingin es menyapu seluruh area segera setelah Chuhen selesai berbicara. Dalam sekejap, semua orang dari klan garis macan merasakan bulu kuduk mereka berdiri. Mata mereka dingin dan penuh permusuhan. Enyahlah sejauh yang kamu bisa sebelum aku memulai pembantaian. Mata Nuya merah dan taringnya terlihat. Dia seperti harimau yang marah. Di sisi lain, Lan Nuo dari klan ular surgawi juga terkejut. Dia terkejut dengan tujuan Chuhen. Melihat perubahan emosional orang-orang dari klan garis macan dan klan ular surgawi, Chuhen hampir yakin bahwa orang-orang dari lemba inocens berada di area belakang mereka. Sepertinya dia telah menemukan tempat yang tepat. Disebut juga Gunung Kun Liu. Orang-orang dari sekte Es Misterius menjadi lebih berhati-hati. Sentu Yi Tian sebenarnya telah memerintahkan para ahli dari kedua klan ini untuk bertindak sebagai penjaga. Di mata orang luar, ini seperti menggunakan palu godam untuk memecahkan kacang. Namun, itu sangat menakutkan jika dipikirkan dengan cermat. Ini cukup untuk menunjukkan bahwa Sentu Yi Tian benar-benar sedang membuat skema yang sangat mengejutkan. Sangat berhati-hati. Sangat berhati-hati. Sentu Yi Tian pasti tidak ingin ada orang yang mengganggunya. Itu sebabnya dia mengambil langkah besar. Mata Chuhen tanpa sadar dipenuhi bekas embun beku. Hari ini, tidak peduli siapa orang itu, tidak ada yang bisa menghentikan tekadnya untuk menyelamatkan Ye Yao. Minggir. Huff, sombong sekali. Aku ingin melihat badai seperti apa yang bisa ditimbulkan oleh Gunung Kunliu. Nuya tidak menyerah sama sekali. Wajahnya dipenuhi dengan rasa jijik. Tunggu. Lanuo dari klan ular surgawi menghentikan Nuya. Dia tersenyum pada Chuhen dan berkata, He he. Kataku, adik Chuhen, lebih baik kamu mendengarkan aku. Tinggalkan tempat ini secepat mungkin. Lihatlah penghalang di belakang kita. Saat Lanuo berbicara, dia membalikan tubuhnya ke samping dan mengangkat ibu jari dan jari tengahnya. Kemudian, dia menunjuk ke penghalang yang seperti lapisan layar cahaya bima sakti. Aku tidak akan menyembunyikannya darimu. Penghalang api gelap, ini membutuhkan waktu hampir sebulan bagi Tuan Muda Sentu untuk menyelesaikannya. Menyebutnya sebagai tembok yang tidak bisa ditembus adalah hal yang berlebihan. Belum lagi kalian, bahkan ahli alam langit yang mendalam mungkin tidak dapat memecahkannya dalam waktu singkat. Penghalang api gelap. Di Gunung Kunliu, banyak orang dari Sekte Es Misterius diam-diam terkejut. Heh, Mu Feng berjalan keluar dengan pedang iblis Buddha di bahunya. Dia memiringkan matanya dan menggoda, Apakah kamu mencoba menakutiku? Apakah dia benar-benar kuat? Lanuo tersenyum menawan, Jika kamu tidak percaya padaku, kamu bisa mencobanya. Saya akan mencobanya. Mu Feng tidak ceroboh. Dia menginjak tanah dan membubung ke langit, dan untayan ke iblis jahat yang tak terbatas melonjak keluar, menyebabkan suhu aliran udara di langit dan bumi anjok, dan cahaya biru melonjak ke segala arah seperti air pasang. Segera setelah itu, aura iblis yang melonjak menutupi pedang iblis Mu Feng seperti api hantu. Tubuhnya bergerak, dan dia menyerbu ke arah langit di depannya. Lengannya mengangkat pedang iblis itu tinggi-tinggi, dan dia mengayunkannya ke arah langit dengan momentum membelah langit. Marsikal ini telah tiba. Mereka yang punya istri, pegang rat-rat. Hai! Suara yang memekakkan telinga dan berat mengguncang langit. Serangan kuat Mu Feng mendarat dengan keras di penghalang. Dalam sekejap, lapisan api dingin abu-abu gelap yang aneh dilepaskan dari penghalang cahaya dalam sekejap mata. Api abu-abu yang sangat aneh menyebar dalam lingkaran, seperti riak di permukaan air. Namun, permukaan penghalang itu hanya runtuh sekitar setengah inci. Ki iblis esensi sejati yang tertinggal di ujung pedang iblis Buddha terus menyerang, tetapi tidak berhasil. Boom! Setelah itu, lapisan aura iblis yang menutupi tubuh Mu Feng runtuh, dan serangan balik yang sangat kuat datang bersiul. Mu Feng langsung dikirim terbang. Hao Zi buru-buru melepaskan kekuatan esensi sejati yang kuat dan lembut dan mendorongnya ke arah punggung Mu Feng, menyebabkan dia terjatuh kembali ke posisi semula. Apa kabarmu? Apa kamu baik-baik saja? Tanya Hao Zi. Mu Feng menoleh, dan suaranya terdengar keluar saat dia berpura-pura santai. Aku masih bisa bertahan. Tanganku sedikit mati rasa. Lamialan Nuo terkikik. Aku bilang, Dark Flame Barrier, ini bukanlah sesuatu yang bisa dipatahkan oleh orang biasa. Jika kamu tidak mundur dengan cepat sekarang, kamu pasti sudah berubah menjadi abu. Ekspresi semua orang sedikit berubah. Mereka tidak menyangka akan menghadapi rintangan sebesar itu bahkan sebelum melihat orang-orang dari Innocence Valley. Sentu Yi Tian sangat pandai memasang jebakan. Semuanya dilakukan dengan sempurna. Bagaimana itu? Anda masih tidak berencana untuk pergi. Lan Nuo tersenyum pada Cu Hen lagi. Long Suan Suang, Luo Meng Xiang, dan yang lainnya juga melihat ke arah Cu Hen. Namun, dari awal hingga akhir, ekspresi Cu Hen cukup tenang. Saat ini, hatinya sebenarnya tenang. Melihat wajah Cu Hen yang tanpa emosi, Nuya dari ras bergaris harimau menampakkan cahaya yang tajam. Mengaum. Nuya segera melonjak ke langit, dan dengan keganasan yang mengejutkan, dia mengulurkan cakarnya yang tajam dan menyerang Cu Hen. Kamu terlalu lama ragu-ragu. Bang. Dampak kekerasan dan ledakan segera bergema di udara. Saat cakar tajam Nuya hendak jatuh ke leher Cu Hen, Cu Hen menyapu seperti hantu dan menendang keras dada lawannya. Nuya, yang lengah, dengan cepat jatuh ke tanah dan menghantam puncak gunung dengan keras, menyebabkan batu beterbangan kemana-mana. Mengaum. Namun, dengan sangat cepat, lawannya melompat keluar dari tumpukan batu seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Wajahnya penuh keganasan. Pisahkan mereka. Mengaum. Membunuh. Pertarungan hebat akan segera dimulai. Para ahli dari Tiger Stripet Rache meledak dengan energi yang dahsyat. Pembuluh darah di lengan mereka menonjol, dan cakar serta gigi mereka menjadi tajam. Dalam sekejap, mereka mengamuk. Huff, sekelompok binatang buas. Tak mau kalah, para ahli dari sekte es misterius di Gunung Kunliu semuanya menghunus pedang mereka dan bersiap untuk bertarung. Ras ular surgawi juga bergabung dalam pertempuran tanpa ragu-ragu. Aura sedingin es itu sangat dingin, dan pertempuran sengit terjadi dengan tenang. Aku bilang, adik, kakak berniat melepaskanmu, tapi kamu begitu keras kepala. Jangan salahkan aku. Mata ular lanuo berwarna hijau tua. Dia membuka mulutnya dan mengeluarkan lidah merah, menyebabkan kulit kepala seseorang mati rasa. Mata cuhen menjadi dingin saat dia dengan dingin menjawab, Huff, terima kasih atas kebaikanmu. Bang. Telapak tangan keduanya bertabrakan, dan gelombang ki menyebar dari tengah. Energi elemental sejati hancur berkeping-keping, dan lanuo langsung terdorong mundur. Eh, saya sudah lama tidak bertemu Anda, dan kultivasi Anda tampaknya telah meningkat pesat. Saya telah meremehkan Anda. Namun, cuhen tampaknya tidak memiliki niat untuk terus berjuang. Dia berbalik dan berkata pada luo mengcang dan longsuansuang, Mengcang, lindungi kakak kedua. Kakak kedua, izinkan aku meminjam busur hujan mistikmu. Kedua gadis itu terkejut, tetapi sebelum mereka sempat bertanya, cuhen sudah melintas dan langsung menuju ke dark flame barrier di langit. Bocah busuk, hari ini aku akan membalas dendam atas lenganku yang patah. Cilian Chong dari klan ular surgawi dengan marah bergegas menuju cuhen. Aura ganas sedingin es mengalir seperti gelombang, dan di belakang Cilian Chong, bayangan ular menakutkan yang seperti naga bisa terlihat samar-samar. Langit menjadi gelap, dan suhu turun drastis. Bayangan ular besar itu seperti makhluk ganas purba. Ia membuka mulutnya yang besar dan menyerang cuhen dengan kekuatan menelan langit. Heh! Sudut mulut cuhen terangkat membentuk lengkungan yang menghina, dan pikirannya bergerak. Cici, kilatan petir hitam segera keluar dari tubuh cuhen dan menutupi seluruh tubuhnya, melompat sembarangan dan menakutkan. Pada saat berikutnya, cuhen benar-benar melangkah maju dan menghadapi ular raksasa itu secara langsung. Ledakan! Suara yang memekakan telinga terdengar satu demi satu. Saat bayangan ular ganas menyentuh cuhen, itu seperti pilar batu yang ditusuk oleh meteorit, dan runtuh inci demi inci. Kekuatan asal sejati yang kacau langsung dihancurkan, dan bayangan ular besar dari kepala hingga ekor terkoyak-koyak. Serangan cuhen seperti pisau tajam, tak terhentikan. Apa? Wajah Cilian Chong berubah drastis, dan matanya dipenuhi dengan keterkejutan yang mendalam. Hanya dalam waktu singkat sejak terakhir kali mereka bertemu, tetapi kekuatan cuhen telah melampaui dirinya beberapa ratus kali lipat. Suara mendesing. Suara tajam angin bertiup menembus gendang telinganya. Cilian Chong hanya melihat bayangan melintas di depannya, dan angin dingin bertiup ke wajahnya. Saat berikutnya, cuhen sudah muncul di depannya. Huff, kalau aku ingin membunuhmu semudah membalik telapak tanganku. Hari ini, di depan saya, apakah ada perbedaan antara Anda dan semud? Pupil Cilian Chong menyusut, dan ketakutan besar memenuhi seluruh wajahnya. Cuhen jahat tersenyum dan menyerang dengan telapak tangannya. Seringan bulu, mendarat di tubuh lawannya. Bang! Telapak tangan yang tampak lembut dan tak berdaya sebenarnya adalah kekuatan semburan gunung. Cilian Chong terlempar seperti karung pasir, dan dengan kecepatan yang tak terhentikan, dia menabrak penghalang langit yang membentang di langit. Ledakan. Cilian Chong membombardir Dark Flame Barrier dengan keras, dan seperti seekor burung yang jatuh ke dalam jaring, fluktuasi energi yang sangat kuat dilepaskan dari Dark Flame Barrier. Api abu-abu gelap yang aneh segera menelan seluruh penghalang, dan lingkaran cahaya seperti permukaan danau menyapu ke segala arah. Ah! Cilian Chong menjerit kesakitan, dan api abu-abu gelap langsung menyelimuti seluruh tubuhnya. Hampir pada saat yang sama, mata cuhen tiba-tiba terbuka, dan cahaya ungu melonjak di kedalaman pupilnya, dan empat titik hitam berputar dengan cepat. Mata setan. Berdengung. Dalam sekejap, ruang visual cuhen mengalami perubahan besar. Dunia berputar dan ruang terdistorsi. Struktur dan tampilan, Dark Flame Barrier, di depannya tampak hampir transparan di depan mata cuhen. Dark Flame Barrier itu seperti jaring besar. Cilian Chong yang terjatuh di atasnya seperti nyamuk. Setiap kali dia berjuang, jaring besar itu akan sedikit bergetar. Sedikit riak menyebar. Tatapan cuhen tiba-tiba terfokus. Perhatiannya langsung tertuju pada posisi sekitar 200 meter di bawah Cilian Chong. Penghalang di sana sedikit lebih tipis dibandingkan tempat lain, dan warnanya relatif lebih terang. Menemukannya. Cuhan diam-diam senang. Dia benar. Ah. Bersamaan dengan jeritan serak yang tak berdaya, Cilian Chong langsung dibakar menjadi abu oleh kekuatan Dark Flame Barrier. Namun, cuhen bersikap seolah dia tidak melihatnya. Sambil berpikir, cahaya cemerlang bersinar, dan kapak suci yang bersinar dengan cahaya kemasan muncul di tangannya. Kapak pemotong suci. Ini adalah rampasan perang yang diperolehnya dari Xiaomang dari dinasti Surga Bersatu setelah pertempuran di platform pencongkel abadi. Berdengung. Tanpa ragu-ragu, sejumlah besar esensi sejati dengan cepat mengalir ke dalam kapak pemotong suci. Kapak suci bersinar dengan cahaya kemasan, seolah-olah ditutupi lapisan cahaya suci. Cuhan merentangkan tangannya dan mengumpulkan kekuatan. Selanjutnya, dia melemparkan Holy Cater Axe dengan kecepatan penuh. Wosh, lapisan udara terbelah. Kapak pemotong suci itu seperti anak panah yang berputar, dan kecepatannya sama cepatnya dengan meteor yang mengejar bulan. Ledakan. Momentum kapak pemotong suci sepertinya mampu membelah langit, dan secara akurat mengenai bagian dari penghalang api gelap. Getaran dahsyat yang belum pernah terjadi sebelumnya menyebar di langit, dan seluruh penghalang bergetar hebat. Ujung tajam kapak pemotong suci meledak dengan kekuatan penetrasi yang kuat, dan dengan kuat memblokir sebagian dari penghalang. Api abu-abu gelap menari-nari seperti hantu. Seluruh penghalang menjadi tidak nyaman, dan di bawah tatapan kaget semua orang, bagian yang ditargetkan oleh kapak pemotong suci sebenarnya menjadi transparan dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Namun, di saat yang sama, ujung tajam kapak pemotong suci juga menjadi tumpul. Chuhen sebenarnya menggunakan alat suci peringkat sebagai harga untuk secara paksa menyerang penghalang api gelap. Sebuah langkah besar. Tapi bagaimana dia tahu kalau bagian itu adalah bagian terlemahnya? Tidak hanya Gunung Kunliu dan Sekte Es Misterius yang terkejut, tetapi bahkan para ahli klan Ular Surgawi dan klan Garis Macan pun terkejut. Tidak peduli seberapa kuat penghalang itu, mustahil untuk menutupi semuanya. Sekalipun pada awalnya bisa 100% sempurna, seiring berjalannya waktu, masih ada bagian yang lebih lemah. Ini adalah tujuan Chuhen. Dia menggunakan mata iblisnya untuk mendeteksi bagian terlemah, dan kemudian menjahit jarumnya. Saya sangat terkejut, Lanuo terkeke, dan matanya dipenuhi kekaguman. Namun, ini masih jauh dari cukup untuk menghancurkan Dark Flame Barrier. Segera setelah dia selesai berbicara, kapak pemotong suci terbungkus dalam api abu-abu gelap. Kapak pemotong suci dicat merah, dan dengan cepat meleleh. Dan sebagian dari penghalang di depannya sudah setipis kertas. Hah! Lalu, mata Chuhen menjadi dingin, dan dia berteriak, Mystic Rainbow. Aku sudah menunggu lama sekali. 856. Busur hujan Mystic. Aku sudah menunggumu. Suara yang jelas dan dingin terdengar, dan semua orang yang hadir terkejut. Di belakangnya, seluruh tubuh Long Suan Suang dipenuhi dengan cahaya biru es yang indah. Dia sudah meletakkan tali busur di tangannya, dan panah es sebening kristal bersinar dengan cahaya yang menyilaukan. Apa? Ekspresi klan ular surgawi dan klan garis harimau berubah drastis. Suara mendesing. Saat berikutnya, Long Suan Suang menjentikan jarinya, dan tali busur halus mengeluarkan suara yang menggetarkan jiwa. Energi es antara langit dan bumi berkumpul di ujung anak panah seperti ikan paus yang menghisap air. Panah tajam itu melesat seperti cahaya ilahi, dan gelombang udara yang kuat mengikutinya melintasi langit. Blokir! Nuya berteriak dengan keras. Beberapa ahli dari klan garis harimau merespons dan melompat, mencoba memblokirnya. Namun, busur hujan mistik adalah harta karun dari sekte es misterius, dan sifat mematikannya sangat kuat. Bagaimana mereka bisa memblokirnya dengan mudah? Desis-desis-desis! Aliran darah memercik ke langit. Ceritan melengking saling tumpang tindih. Panah es berwarna biru es menembus dada jagoan klan bergaris macan. Kemudian, momentum mereka tidak berkurang. Mereka berlari menuju dark flame barier seperti pelangi, menghantam tempat di mana holi selas aks mengenainya. Bang! Gelombang kedua serangan ganas mengalir deras. Kapak pemotong suci ada di depan, dan busur hujan mistik ada di belakang. Kerja tim Cuhen dan Long Suan Suang mulus seperti air, tepat. Dalam sepersekian detik, seluruh batas api gelap mengalami gejolak yang belum pernah terjadi sebelumnya. Langit besar berguncang dengan gelisah. Panah biru es itu sangat tajam, dan memancarkan cahaya ilahi yang menyelaukan. Batas seperti kertas tiba-tiba menjadi transparan. Berdengung! Segera, di bawah tatapan kaget semua orang yang hadir, batas api gelap, yang telah mengalami dua serangan kuat berturut-turut, retak dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Suara mendesing. Panah es menembus bagian terlemah dari batas api gelap seperti pisau panas menembus mentega, merobek celah selebar satu meter. Dinding yang tidak bisa ditembus itu meledak saat ini. Namun, dia tidak punya waktu untuk berbahagia. Setelah penghalang itu robek hingga lebarnya lebih dari satu meter, penghalang itu benar-benar menutup dengan kecepatan lambat. Tanpa ragu sedikitpun, sosok Cuhen bergerak dan segera berubah menjadi bayangan yang mengalir. Kalian tetap di sini. Aku masuk dulu. Semua orang menjadi pucat karena ketakutan. Meskipun mereka mengagumi ketegasan Cuhen, mereka juga merasa khawatir padanya. Hua! Gerakannya secepat kilat dan anggun seperti angsa. Cuhen terbang ke celah dan langsung menghilang dari pandangan semua orang. Luo Mengcang dan Long Suansuang ingin mengikuti dari belakang, tetapi celahnya telah pulih, dan tirai cahaya yang lemah dengan cepat menjadi tebal dan ditutupi dengan lapisan api abu-abu gelap. Batas api gelap kembali normal. Tidak ada yang pernah terjadi. Setelah hening beberapa saat, Nuya dari klan Garis Harimau tersenyum kejam. Kamu masih ingin menghadapi Sentu Yi Tian sendirian. Kamu benar-benar mendekati kematian. Long Suansuang, Luo Mengcang, Kun Liu San, dan orang-orang dari sekte mendalam es semuanya memiliki ekspresi serius. Namun, karena keadaan sudah seperti ini, mereka tidak punya pilihan lain selain percaya pada Cuhen. Aura pembunuh yang dingin sekali lagi dengan tenang memenuhi udara, dan niat membunuh yang sangat dingin tumbuh dengan cepat. Membunuh. Suara mendesing. Setelah melewati batas api gelap, pemandangan mengejutkan lainnya muncul di depan Cuhen. Gunung-gunung bahkan lebih megah, jurang yang lebih besar, dan bangunan-bangunan kuno bahkan lebih spektakuler. Piramida segitiga misterius, patung-patung aneh dengan bebatuan bergerigi, menara-menara besar dan benteng-benteng yang seperti pilar-pilar langit. Semuanya terpancar perasaan waktu. Jurang alam yang luas dan spektakuler berkelok-kelok dan terjal, seperti nagar aksasa yang merayap di tanah. Mata Cuhen sedikit menyipit, dan hatinya sedikit gelisah. Berdengung. Pada saat ini, fluktuasi energi aneh diam-diam menjadi sangat aktif di tubuh Cuhen. Ini. Cuhen tertegun, lalu alisnya terangkat saat dia berkata pada dirinya sendiri dengan sedikit keheranan. Fragmen Batu Dao Ilahi. Fluktuasi energi aneh yang datang dari dalam tubuhnya berasal dari dua pecahan Batu Dao Ilahi di Istana Valet asal sejatinya. Perasaan ini seperti seorang kenalan yang telah lama berpisah akan bertemu, dan dia dapat dengan jelas merasakan gejolak yang tidak jelas di dalamnya. Dalam sekejap, pikiran Cuhen dari sebelumnya tidak bisa tidak terkonfirmasi. Dengan cara ini, alasan Sentu Yitian membawa Ye Yao ke sini kemungkinan besar terkait dengan Batu Dao Dao. Yao kecil, Kakak Cuhen akan segera menemukanmu. Cuhen mengepalkan tangannya, dan buku-buku jarinya mengeluarkan suara retakan yang jelas. Tatapannya seperti pedang yang berkedip dengan cahaya sedingin es. Pegunungan itu dikelilingi oleh kabut spiritual. Ini adalah reruntuhan kuno yang jauh dari hirup pikup dunia. Banyak bangunan kuno yang megah dan megah tersebar di mana-mana, dan berdiri di puncak pegunungan. Saat melihat ke bawah, tata ruangnya jelas, dan ada pegunungan serta hutan di mana-mana. Itu benar-benar diberkati oleh alam dan memiliki sejarah panjang. Di tengah-tengah banyak bangunan kuno berdiri sebuah tablet batu besar. Tablet batu ini berbentuk seperti gunung, dan auranya yang megah melesat ke langit. Itu seperti segudang bintang yang mengelilingi bulan saat ia berada di bawah langit. Bagian bawah tablet batu itu terkubur jauh di bawah tanah, dan bagian atasnya mengjulang ke langit. Seluruh tubuhnya diukir dengan jimat kuno misterius dan tak terduga yang tak terhitung jumlahnya. Namun, tablet batu sebesar itu belumlah lengkap. Hal ini terlihat dari tepiannya yang tidak beraturan. Om, Om. Energi spiritual antara langit dan bumi membentuk resonansi yang samar. Di area di atas tablet batu misterius, diagram Teci Yin yang yang aneh tiba-tiba melayang. Diagram Teci Yin yang memiliki diameter 1 km, dan berputar perlahan seperti roda yang menutupi langit. Di tengah diagram Teci Yin yang duduk sesosok tubuh yang halus. Itu adalah seorang gadis muda. Dia duduk diam dengan menyilangkan kaki dengan mata tertutup. Wajahnya yang cantik dan wajahnya yang indah membuatnya tampak seperti patung. Jika seseorang mengamati dengan cermat, dia akan menyadari bahwa aliran energi Teci Yin yang yang tak ada habisnya dilepaskan dari tablet batu misterius di bawah. Untayan cahaya hitam dan putih yang tak terhitung jumlahnya tampaknya disublimasikan, dan menyatu menjadi diagram Teci Yin yang yang berputar. Diagram Teci Yin yang bertindak sebagai konduktor sebelum menyatu ke dalam tubuh gadis itu. Energi Teci Yin dan yang keduanya merupakan bagian dari grendau. Di bawah penerangan dua sinar cahaya, gadis itu tampak cantik dan mengharukan. Dengan tablet batu di tengahnya, ada 10 orang dengan aura mantap yang menjaga diagram Teci Yin yang. Sepuluh ahli ini duduk di udara, menjaga gadis itu dari segala arah. Semua tatapan mereka bagaikan obor saat mereka menatap lekat-lekat ke diagram Teci Yin yang. Mereka praktis bahkan tidak berkedip, dan mereka sama sekali tidak akan membiarkan kesalahan sekecil apapun terjadi. Tuan muda, sudah lebih dari sebulan. Mengapa belum ada pergerakan apapun? Di menara kota kuno terbuka beberapa kilometer dari loh batu, terdapat kursi lebar yang terbuat dari batu giyok putih yang memancarkan aura mewah. Di kursi batu giyok, seorang pria dengan pakaian mewah duduk menyamping, dan senyuman sinis muncul di sudut mulutnya. Orang ini tidak lain adalah tuan muda Innocence Valley, Sentu Yi Tian. Harus dikatakan bahwa Sentu Yi Tian adalah pria yang sangat menawan. Meskipun dia tampak seperti seorang playboy, siapapun yang pernah berinteraksi dengannya tahu bahwa dia bukanlah orang yang bisa dianggap enteng. Tidak perlu terburu-buru. Jika itu bisa diselesaikan dengan mudah, maka itu tidak akan disebut sein fisik. Sentu Yi Tian tersenyum tipis. Selain Sentu Yi Tian, ada empat orang lainnya berdiri di menara kota. Tiga pria dan satu wanita. Mereka adalah empat pengawal kepercayaannya, Kuang Xiong, Xie Leng, Sue Chen, dan King Xi. Kecuali ada misi khusus, mereka berempat praktis tidak pernah meninggalkan sisi Sentu Yi Tian. Loyalitas Mutlak Untuk menyelesaikan rencana ini, Sentu Yi Tian telah merencanakannya dengan cermat selama beberapa tahun. Untuk menemukan fisik yang cocok, dia menghabiskan banyak tenaga dan sumber daya. Mereka berempat menyaksikan Sentu Yi Tian menyelesaikan rencana ini langkah demi langkah. Dapat dikatakan bahwa dia telah bekerja keras dan memberikan kontribusi yang besar. Batu ilahi Dao Agung benar-benar layak menjadi benda dewa tertinggi di dunia. Telah terkubur di sini selama ribuan tahun, namun masih mengandung kekuatan dewa tertinggi. Kata Kuang Xiong yang galak. Tentu saja, dan ini bahkan bukan batu dao besar yang lengkap. Saya benar-benar tidak tahu keberadaan luar biasa seperti apa batu dao besar yang utuh itu. Penjaga terpercaya lainnya, si Eleng, juga berkata dengan takjub. Jika itu adalah grit dao di Feinestone yang lengkap, saya yakin hanya perlu beberapa hari agar garis keturunannya berevolusi, bukan? Mendengar percakapan mereka, Sentu Yi Tian tersenyum tipis. Dia dengan santai mengambil gelas anggur di sebelahnya dan memainkannya. Dia tersenyum penuh minat dan berkata, batu dao agung memang merupakan benda suci tertinggi di dunia, tetapi sebagian besar faktor peningkatan batas garis keturunan masih bergantung pada U.R. Kekuatan dao besar mengandung kekuatan Yin dan Yang. U.R. yang memiliki garis keturunan Yin dan Yang bisa dikatakan pas. Sentu Yi Tian meminum sisa anggur di cangkirnya, lalu tersenyum lagi. Langit juga membantuku, Sentu Yi Tian, untuk menemukan guru pengganti seperti itu. Setelah kita meninggalkan domain surga sunyi kuno, dalam waktu kurang dari seratus tahun, lembah tanpa uang kita tidak lagi lebih lemah dari sekte seribu dunia, guntur istana suci, istana Jihua. 857. Tebing dao besar, surga Yin Yang. Sebuah tablet batu misterius dan kuno yang ditutupi dengan tanda aneh berdiri di puncak gunung seperti bintang yang mengelilingi bulan. Itu adalah pusat dari banyak bangunan kuno dan megah. Sepuluh ahli berpakaian hitam dengan aura stabil duduk di udara seperti patung, menjaga lingkungan formasi Taiji Yin yang tanpa bergerak. Di jantung formasi, seorang gadis muda diselimuti energi Yin dan Yang Yang padat. Wajah cantiknya memang cantik, tapi ada rasa kasihan yang tak terlukiskan. Ini adalah satu-satunya hal yang dilakukan Sentu Yi Tian sejak domain surga kehancuran kuno dibuka. Lembah kejujuran tidak kemana-mana, dia langsung pergi ke tebing grid dao. Ini adalah rencana yang telah diarencanakan dengan cermat selama bertahun-tahun. Sekarang, itu akan mencapai tahap akhir. Itu juga merupakan tahap yang paling dia nantikan. Langit membantuku, Sentu Yi Tian, untuk menemukan guru pengganti. Setelah kita meninggalkan domain surga kehancuran kuno, bagaimana lembah kejujuranku bisa lebih lemah dari sekte dunia segudang, istana suci guntur, istana jihua. Di atas kota kuno, Sentu Yi Tian berdiri dari kursi giyok putihnya. Matanya berkedip-kedip dengan cahaya yang menyala-nyala, dan mengandung ambisi yang sangat besar. Keempat pengawal terpercaya di belakangnya mau tidak mau memasang ekspresi terbakar di wajah mereka saat mereka berkata serempak. Kami sebelumnya mengucapkan selamat kepada Tuan Muda karena telah menguasai suatu wilayah dan mencapai hal-hal hebat. Hahaha. Sentu Yi Tian merentangkan tangannya dan menunjukkan sikap yang luar biasa. Tuan Muda, pelayan ini punya pertanyaan. Ular hijau memutar pinggang rampingnya dan berkata dengan genit, Setelah Tuan Muda menyelesaikan rencana ini, bagaimana Anda akan menghadapi wanita itu? Matanya bersinar dengan cahaya dingin saat dia melirik gadis dalam formasi yin yang di atas batu agung dao ilahi. Sentu Yi Tian mengangkat alisnya dan memandang green snake dengan ringan. Kamu bilang, Kinger. Ular hijau tersenyum genit. Saya pikir Tuan Muda sangat menyukainya. Mengapa Anda tidak membiarkannya hidup setelah ini selesai? Kalau begitu, aku akan melatihnya menjadi budak wanita dan membiarkan dia melayani Tuan Muda. Sentu Yi Tian kembali memperlihatkan senyuman puas dan mengangkat dagu tajam ular hijau. Kinger paling mengenal Tuan Muda ini. Ular hijau itu terkikik menggoda. Sialeng, Sue Chen, dan Kuang Xiong tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutup dalam hati. Orang lain mungkin tidak tahu, tapi mereka semua tahu. Budak wanita yang dilatih oleh green snake tidak bisa disebut manusia sama sekali. Mereka tidak mempunyai martabat untuk dibicarakan. Namun, Sentu Yi Tian menikmati hasil kerja keras ular hijau. Pada saat ini, Sialeng, Sue Chen, dan yang lainnya merasa kasihan dengan masa depan UR. Begitu dia jatuh ke tangan Sentu Yi Tian, bahkan kematian akan menjadi sebuah kemewahan. Sungguh menyedihkan, violen BR mencibir dalam hati. Berdengung. Tiba-tiba, mesin terbang yang tidak jelas muncul di permukaan batu ilahi dao besar. Bagaikan daun yang jatuh ke danau yang tenang, riaknya menyebar ke segala arah. Mata semua ahli berpakaian hitam di sekitar yeyau menyipit, dan ekspresi serius muncul di wajah mereka. Tuan muda, batu ilahi jalan besar bereaksi dengan aneh, kata salah satu petarung berjubah hitam. Sudut mulut Sentu Yi Tian melengkung, dan dia tersenyum penuh minat. Bagus sekali, karena ada seseorang yang bisa melewati dark flame barier milikku. Apa? Begitu kata-kata ini keluar dari mulutnya, semua orang di Innocence Valley terkejut. Tuan muda, apakah Anda mengatakan seseorang masuk? Beruang kekerasan mengerutkan kening. Ekspresi Sentu Yi Tian tenang dan merendahkan. Dia melihat mesin terbang yang berkedip-kedip di batu besar itu dan tidak bisa menahan cibiran. Aku tidak hanya tahu seseorang masuk, tapi aku juga tahu siapa orang itu. Suara mendesing. Begitu dia selesai berbicara, mata Sentu Yi Tian tiba-tiba memancarkan dua sinar cahaya. Dia melirik ke samping dan menatap langit di belakangnya. Sesaat kemudian, semua orang melihat aura yang tidak jelas itu. Bersamaan dengan aura pedang yang sangat dingin dan kuat, sosok muda yang agak kurus muncul di langit seperti pelangi dewa. Itu bajingan itu. Ketika Violin Bear melihat orang itu, dia mengepalkan tinjunya, dan ekspresi ganas muncul di wajahnya. Selain Sentu Yi Tian, tiga lainnya terkejut. Aku akan membunuhnya sekarang. Violin Bear tidak menyanyiakan nafasnya dan langsung berdiri dengan marah, dan dia memunculkan aura ganas yang melesat ke langit. Anak nakal, aku membiarkanmu menyelinap ke luar kota Canghai hari itu. Aku tidak pernah menyangka kamu akan benar-benar datang mengetuk pintuku hari ini. Mata Cu Hen menjadi dingin saat dia mengenali orang di depannya juga. Saat itu, Cu Hen membawa serta Ye Yao untuk bersembunyi dari pengejarnya di hutan di luar kota Canghai. Pada akhirnya, Violin Bear lah yang memimpin sekelompok orang untuk menemukan mereka, dan kemudian dia menangkap Ye Yao dari sisi Cu Hen dan membawanya kembali ke Innocence Valley. Hah! Aura yang dahsyat dan ganas melonjak keluar dari tubuh Cu Hen, dan itu mengoyak udara dan memancarkan gelombang udara yang mengguncang sekeliling. Ketika dia melihat Cu Hen maju bukannya mundur dan menyerang dengan ekspresi menghina, Violin Bear terkejut sekaligus marah. Apakah bajingan ini memakan hati beruang atau empedu macan tutul? Beraninya dia menyinggung perasaanku. Kamu mendekati kematian. Gemuruh! Dalam sekejap, nyala api merah yang mengerikan meletus dari belakang Violin Bear seperti gunung berapi yang meletus. Angin kencang menderu-deru, langit dan bumi kehilangan warnanya. Ditemani oleh auman binatang buas yang mengguncang langit, hantu beruang ganas yang sangat besar segera mengembun di sekitar Violin Bear. Pola cahaya yang indah menyatu, dan tubuh Violin Bear dengan cepat menjadi lebih kokoh. Ia melambaikan cakarnya yang besar dan menyerang langsung ke arah Cu Hen, yang bahkan tidak sebesar jari. Tunggu saja sampai dihancurkan. Mengaum! Kekuatan beruang ganas yang sangat besar itu dapat menghancurkan gunung dan sungai, dan momentumnya mengguncang langit. Itu sangat kejam dan ganas. Cu Hen tidak tergerak, dan dia tiba-tiba mempercepat. Seiring dengan serangkaian bayangan buram yang melintas di langit, Cu Hen langsung berubah menjadi aura pedang humanoid putih dan menyerang ke depan. Suara angin kencang yang terbelah terdengar cepat dan memekatkan telinga. Detik berikutnya, beruang raksasa yang ganas itu bertabrakan dengan aura pedang humanoid putih secara langsung. Bang, terjadi ledakan yang memekatkan telinga, seolah-olah bintang dan bulan bertabrakan. Gelombang cahaya menyilaukan yang membentang ribuan kaki muncul dari dalam. Momentumnya yang melonjak mengguncang langit dan menyapu ke segala arah. Di bawah tatapan takjub orang-orang dari Innocence Valley, beruang ganas raksasa yang mengguncang langit dan bumi itu ditembus dari depan ke belakang, dan kemudian meledak berkeping-keping. Uh! Seteguk besar darah mengalir keluar dari mulut Furi Bear. Yang terakhir ini seperti karung pasir yang mengalami pukulan keras saat ditembak jatuh secara diagonal dan menghantam dinding pegunungan di pegunungan. Batuan gunung beterbangan ke udara sementara retakan padat menyebar di dinding gunung seperti sarang laba-laba. Anda! Wajah Violin Bear sangat pucat. Matanya melebar karena marah dan kaget. Bagaimana ini mungkin? Harus diketahui bahwa Chuhin bahkan tidak dapat menahan satu serangan pun darinya saat itu. Jika dia tidak melarikan diri dengan cepat, Violin Bear mungkin telah mengakhiri hidup Chuhin saat itu. Suara mendesing. Debu memenuhi udara, dan sinar pedang berjatuhan seperti hujan. Chuhin berdiri dengan bangga di kehampaan. Tubuhnya dikelilingi oleh pedangki yang tak terlihat, mengikutinya seperti bayangan. Dia tidak melirik Violin Bear lagi. Tatapannya yang dalam dan dingin bagaikan anak panah yang melesat lurus ke arah sosok muda dengan arah luar biasa di menara kota terbuka. Dia melontarkan beberapa kata dengan dingin. 858 Sentu, Itian Hah! Debu memenuhi udara, dan cahaya pedang menghujani. Angin polaki yang sangat dingin menyebar secara tak terkendali. Chuhin tidak lagi memandang Kuang Kiong. Tatapannya yang sedingin es bagaikan pedang tajam yang melesat ke arah sosok muda di menara kota terbuka. Saat tatapan mereka bertemu, seolah-olah dua anak panah bertabrakan. Percikan api yang tak terlihat tampak meledak di udara. Rasa dingin mengalir dan menyapu ke segala arah. Tiga penjaga terpercaya Sieleng, Suechen, dan Grinsnake semuanya mengerutkan kening. Mereka memandang Kuang Kiong, yang telah terhempas ke dinding batu oleh serangan Chuhin, dengan sedikit terkejut. Dia telah dikalahkan dalam satu pertukaran. Ini sungguh mengejutkan mereka. Namun, Sentu Itian tersenyum tipis sambil memegang cangkir anggur di tangannya dengan cara yang menyenangkan. Aku minta maaf atas kelakuan kasar bawahanku. Sentu Itian menyesap anggur di cangkirnya, mengangkat alisnya, dan berkata, Apakah kita pernah bertemu sebelumnya? Ini adalah pertama kalinya Chuhin dan Sentu Itian saling berhadapan. Salah satunya adalah bintang baru Gunung Kunliu, yang lainnya adalah Tuan Muda Lemba Innocence, yang sudah terkenal sejak lama. Meskipun ini adalah pertama kalinya keduanya bertemu, kebencian di mata Chuhin sangat jelas. Karena Yeyao, Chuhin sangat membenci Sentu Itian, yang belum pernah dia temui sebelumnya. Namun, Sentu Itian tidak mengetahui tujuan kunjungan Chuhin hari ini. Bagaimana menurutmu? Tatapan Chuhin setajam jarum, menusuk langsung ke jantung pihak lain. Sentu Itian mengangguk sedikit, masih tersenyum. Karena kalian tidak mengenal satu sama lain, mengapa kalian datang ke sini? Bukankah kamu sangat pintar, Tuan Muda Sentu? Anda bisa menebak tujuan saya. Chuhin mencibir dengan sembrono. Hahaha. Sentu Itian tertawa ringan dan menggelengkan kepalanya. Alisnya dipenuhi ejekan. Dia menatap lurus ke tatapan tajam Chuhin dan meninggikan suaranya. Maaf, aku, Sentu Itian, tidak pernah menebak pikiran, orang mati. Pikiran orang mati. Berdengung. Begitu Sentu Itian selesai berbicara, langit di atas langit tiba-tiba berubah. Langit dan bumi tiba-tiba meredup saat awan gelap bergolak, dan aura yang sangat kuat tiba-tiba menekan ke arah Chuhin. Jantung Chuhin berdetak kencang. Dia mengangkat kepalanya dan melihat pilar cahaya keemasan yang megah menembus awan seperti sinar ilahi matahari. Itu mengalir turun dan menyelimutinya di dalam. Gemuruh. Gelombang udara menumpuk, dan aliran udara ke segala arah menjadi sangat bergejolak. Kekuatan yang sebanding dengan gunung melonjak, dan sebuah kuali besar seukuran istana tiba-tiba muncul di atas kepala Chuhin dari udara tipis. Kuali raksasa itu memiliki kilau gelap, dan pola misterius binatang gajah melayang di permukaannya. Tekanan yang sangat besar menyerangnya. Bayangan hitam tebal menghalangi pandangan Chuhin. Kuali raksasa itu menjebak Chuhin di dalam. Kemudian, ia menekan dengan kuat. Seolah-olah sebuah meteorit menabrak tanah. Bang. Bumi berguncang, dan gunung-gunung berguncang tanpa henti. Unggung-gunung di depannya hancur dan runtuh. Tepi kuali raksasa tenggelam jauh ke dalam tanah, menyegel Chuhin sepenuhnya di dalam. Mengaum. Teriakan gajah yang agung dan bergema-bergema di langit. Pola binatang gajah di badan kuali berkembang dengan cemerlang. Kemudian, puluhan ribu pola cahaya terbang dan berkumpul di puncak kuali raksasa seperti gelombang pasang. Kemudian, mereka menjelma menjadi hantu gajah raksasa dengan gigi panjang dan bulu merah. Gajah raksasa berambut panjang yang tampak seperti binatang buas purba itu menginjak kuali raksasa tersebut, menyebabkan kuali raksasa itu kokoh seperti gunung. Itu mengeluarkan aura yang sangat kuat yang bahkan dewa pun sulit untuk berbalik. Hua. Debu yang beterbangan perlahan menjadi tenang. Sentu Yitian mencibir ketika dia melihat pemandangan di depannya. Dia mengangkat tangannya dan meminum anggur di cangkirnya. Ini sepenuhnya menunjukkan apa artinya mengubah lawan menjadi abu saat mengobrol. Jangan pernah berpikir untuk keluar setelah memasuki kuali gajah iblisku. Terkadang, kekerasan saja tidak cukup. Sieleng, Sue Chen, Grinsnake, dan yang lainnya mencibir. Mereka mengagumi dan takut pada Sentu Yitian dari lubuk hati mereka yang paling dalam. Dia teliti, dan pengaturannya sangat kuat. Dia bahkan tidak perlu bergerak untuk membunuh lawannya. Penghalang api gelap di luar hanyalah formasi pertahanan pertama Sentu Yitian. Bahkan dengan formasi pertahanan yang begitu kuat, Sentu Yitian tetap tidak lupa menggali lubang di tengahnya. Inilah alasan mengapa Sentu Yitian paling ditakuti. Apalagi bagi mereka yang baru pertama kali melawannya. Jika tidak hati-hati, mereka akan menderita kerugian besar. Setelah memasuki kuali gajah iblismu, Tidak butuh waktu 10 menit baginya untuk terkoyak oleh energi kekerasan di dalamnya. Bajingan ini benar-benar pantas mati. Sieleng berkata dengan ekspresi muram. He he, kasihan sekali Kuang Siong. Dia menderita cedera serius tanpa alasan. Sue Chen berkata sambil tersenyum lebar. Di antara keempat pelindung terpercaya tersebut, Mereka kerap saling serang. Kuang Siong menderita karena sifat impulsifnya. Di mata mereka, itu cukup lucu. Tuan muda. Mata ular hijau berkilat dingin. Dia tanpa sadar melirik ke arah Ye Yao, Yang berada dalam formasi Tai Chi Yin yang di atas batu agum Dao Ilahi. Dia berkata dengan dingin, Apakah kita tidak akan mencari tahu mengapa dia ada di sini? Haha, Sentu Yitian tertawa ringan, Dan dia menunjukkan ekspresi acuh-ta'acuh. Apa pentingnya itu? Dia bukan siapa-siapa. Mengapa saya, Sentu Yitian, harus peduli padanya? Arogansi. Kesombongan mutlak. Ini adalah semacam arogansi yang meremehkan semua orang. Di mata orang lain, Sentu Yitian pasti memiliki kualifikasi untuk meremehkan. Bang. Namun saat ini, Suara yang teredam menyebabkan bumi, gunung, dan sungai kembali bergetar. Semua orang terkejut. Perhatian mereka segera kembali ke demonik Elephant Cauldron. Bang. Getaran tak berbentuk dan kuat datang satu demi satu, Dan gelombang suara tak berbentuk menyapu ke segala arah. Seseorang sedang menggunakan palu yang berat untuk menyerang bagian dalam kuali gajah iblis, Melancarkan serangan yang sangat ganas dari dalam keluar. Sungguh dampak yang luar biasa. Orang-orang di Innocence Valley tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Bahkan Sentu Yitian tampak sedikit terkejut. Kuali gajah iblis adalah artefak dewa berperingkat. Ditambah dengan pembatasan Sentu Yitian, Itu sudah cukup untuk menekan dan membunuh ahli di bawah alam mendalam bumi tingkat sembilan. Dan dengan budidaya cuhen, bahkan sepuluh orang darinya tidak akan bisa melarikan diri. Ledakan Sebelum penduduk Innocence Valley sempat bereaksi, Ledakan yang mengguncang bumi terdengar. Gelombang perak yang kuat dan menakutkan menyapu tanah. Pola cahaya yang kuat menghancurkan lapisan batu, mengikis lapisan tebal. Dalam sekejap, pilar cahaya bintang yang menyilaukan dengan paksa menembus bagian atas kuali besar. Kekuatan yang menakjubkan dan menakutkan itu seperti cahaya fajar ilahi yang menembus lapisan awan tebal, membubung ke langit dan miring melintasi cakrawala. Dengeng dengungan Mamot yang berdiri di atas kuali berkedip-kedip. Auranya berfluktuasi antara kuat dan lemah. Keadaannya sangat tidak stabil. Retakan Retakan mulai menyebar ke segala arah di sepanjang bukaan kuali, dengan cepat menutupi seluruh tubuhnya. Apa? Ekspresi Sue Chen, Sieleng, Green Snake, dan yang lainnya semuanya berubah. Murid Sentu Yitian mengerut. Asteris Gemuruh Asteris pilar cahaya perak yang lebih mengamuk menembus langit, dan hantu mamot berbulu di atas langsung meledak menjadi ribuan pecahan kristal. Asteris Gemuruh 859 Boom! Getaran yang sangat dahsyat dan dahsyat melanda seluruh area seperti gunung dan sungai. Lingkaran cahaya perak yang kuat dan kuat menghancurkan bebatuan, dan lapisan debu tebal tertiup. Mamot yang menginjak kuali langsung meledak menjadi ribuan pecahan kristal. Cahaya bintang bersinar terang, menembus langit. Aura Chu Hen sangat mengerikan saat dia membubung ke langit. Cahaya bintang mengelilingi seluruh tubuhnya, terutama di lengan kirinya. Kekuatan bintang yang agung menari dan bangkit di telapak tangannya, seolah dia mengendalikan langit. Orang ini. Semua orang dilembah kejujuran diam-diam terkejut. Beberapa pelindung yang berdiri di samping Sentu Yitian semuanya memasang ekspresi dingin. Chu Hen telah bersiap. Semua orang memang meremehkan kekuatan Chu Hen. Mereka tidak mengira dia begitu kuat. Dia tidak hanya melarikan diri dari kuali gajah iblis, tapi dia bahkan telah membuat lubang besar di dalamnya. Di saat yang sama, Chu Hen juga berhati-hati. Sentu Yitian memang karakter kejam yang membuat orang merasa takut. Jika dia tidak memperoleh jiwa bintang tujuh dan secara kebetulan memperoleh empat mutiara jiwa bintang, dia pasti berada dalam masalah sekarang. Meski begitu, keganasan di mata Chu Hen semakin berkobar. Sial! Aura pedang yang tajam mengeluarkan dengungan yang bergema. Chu Hen memutar dua jari, dan bayangan pedang yang kuat berkumpul di sekitar lengannya, berubah menjadi pedang suci yang memancarkan cahaya hijau. Itu. Pedang langit biru. Gunung Kunliu. Semua orang dilembah kejujuran bahkan lebih terkejut lagi. Mata Sentu Yitian menyipit, lalu dia tersenyum main-main. Ku dengar gunung Kunliu memiliki keturunan Gong Yangyu. Sepertinya itu kamu. Permintaan maaf saya. Hah! Chu Hen tersenyum dingin. Dengan membalikkan pergelangan tangannya, dia mengarahkan pedangnya ke Sentu Yitian. Niat pedang yang sangat dingin bersiul ke segala arah, dan matanya memancarkan rasa dingin yang menusuk. Sentu Yitian, aku akan mengulitimu hidup-hidup hari ini. Aura beratnya bagaikan petir yang menggetarkan hati sanubaris semua orang. Beraninya kamu. Ketiga pelindung, Sieleng, Sue Chen, dan Grinsnake, berteriak serempak. Mereka kemudian terbang dan masing-masing membawa kekuatan yang kuat menuju Chu Hen. Kalian bidak tak bernama berani menghina Tuan Muda. Sombong sekali. Hah! Melihat ketiga orang yang mengancam itu, Chu Hen memandang rendah mereka. Dia mengembunkan telapak tangannya, dan cahaya bintang yang berkumpul di lengan kirinya bersinar terang. Gelombang cahaya bersirkulasi, dan topan itu seperti angin. Aliran udara antara langit dan bumi menjadi sangat gelisah. Kekuatan jutaan bintang dengan cepat berputar dan terkompresi, membentuk bola yang sangat padat di telapak tangan Chu Hen. Merak bunuh, hancurkan sungai bintang. Mengandalkan jiwa bintang tujuh di tubuhnya, gerakan mematikan ini sangatlah mudah. Seolah-olah dia telah mempraktikannya selama lebih dari sepuluh tahun. Wuss! Bola yang mempesona itu terlempar seperti meteor yang melesat melintasi langit. Saat ia bergerak, ia dengan cepat membesar dan mengeluarkan gelombang destruktif yang sangat dahsyat. Si Eleng, Sue Chen, dan Grin Senake bukanlah orang biasa. Sekilas mereka bisa tahu bahwa kekuatan destruktif dari gerakan Chu Hen bukanlah sesuatu yang bisa mereka hadapi secara langsung. Mundur! Si Eleng berteriak dan mundur ketiga arah berbeda dengan dua lainnya. Ledakan! Pada saat berikutnya, bola energi besar itu meledak seperti bintang yang menghancurkan dirinya sendiri. Langit dan bumi kehilangan warnanya, dan gelombang udara yang panas menyerbu ke langit. Gelombang energi destruktif dan kekerasan menyapu ketiganya dengan momentum yang menghancurkan. Bang! 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 Meskipun Si Eleng dan dua orang lainnya bereaksi tepat waktu, mereka masih meremehkan kekuatan penghancur jiwa bintang tujuh setelah dikompresi. Kekuatan kekerasan itu seperti hantaman gunung. Tubuh ketiganya bergetar, dan darah mereka melonjak. Mereka mundur sekali lagi. Sentu Yi Tian, yang berdiri di menara kota terbuka, memasang ekspresi dingin di wajahnya. Mata dinginnya bersinar, dan dia membalik telapak tangannya. Cangkir anggur porselen giok di antara jari-jarinya tiba-tiba terbang keluar. Suara mendesing. Gelombang udara yang sangat kuat terseret antara langit dan bumi. Gelas anggur telah berubah menjadi senjata tersembunyi yang dapat merenggut nyawa seseorang. Itu merobek udara dan langsung menuju bagian vital. Cuhin bersandar ke samping dan menyerang dengan pedangnya. Ujung pedang yang tajam mengenai cangkir anggur dengan akurat. Bang! Begitu keduanya bertabrakan, bersamaan dengan semburan udara yang kacau, cangkir anggur segera meledak di depan pedang bluran. Ribuan pecahan cahaya terbang ke segala arah. Suara mendesing. Suara hembusan angin yang tergesa-gesa terdengar. Sentu Yitian, yang berada 2 hingga 3 mil jauhnya sedetik yang lalu, tiba-tiba muncul di depan Cuhin. Aura yang melampaui alam mendalam bumi tingkat 8 menekan Cuhin. Jubah brokat Sentu Yitian berkibar tertiup angin. Dia tampak sangat anggun dan luar biasa. Dia mengulurkan telapak tangannya, seolah-olah dia memiliki kekuatan untuk menghancurkan gunung dan sungai. Dia langsung memukul wajah Cuhin. Ambil telapak tanganku. Mau mu. Tampaknya ada jejak kesembronoan yang berkedip-kedip di mata Cuhin. Blue Run Swat meluncurkan serangan frontal. Lingkaran demi lingkaran pola pedang yang mengalir bergerak ke atas dan ke bawah. Pada saat yang sama, guntur dan kilat hitam pekat segera meluncur keluar, menutupi bagian luar pedang. Pedang ini mengumpulkan berbagai macam kekuatan. Momentum pedang itu seperti pelangi. Bahkan jika dia adalah seorang ahli di alam mendalam bumi tingkat 8, itu sudah cukup untuk menembus telapak tangan lawannya. Sentu Yitian menghadapinya dengan tangan kosong. Sepertinya dia terlalu percaya diri. Namun, ekspresi Sentu Yitian masih tidak berubah sama sekali. Dalam sekejap, pedang dan telapak tangan bertabrakan. Bang! Dampak dari kekuatan kekerasan itu seperti sambaran petir. Itu mengeluarkan suara yang berat dan keras. Gelombang cahaya indah menyebar dari antara mereka berdua. Adegan penusukan telapak tangan Sentu Yitian tidak muncul. Pedang Blue Run sepertinya telah menusuk pelat baja, tidak bisa bergerak maju sama sekali. Aku sangat menantikan untuk menggunakan Blue Run Swat sebagai koleksi. Sentu Yitian menggoda dengan acuh tak acuh. Ledakan. Selanjutnya, kekuatan tersembunyi yang ganas muncul. Lengan Chuhen sedikit gemetar, dan pedang Blue Run benar-benar diguncang dengan paksa. Detik berikutnya, ruang di telapak tangan Sentu Yitian terdistorsi dan melayang. Jimat rahasia yang indah berkedip-kedip di telapak tangannya. Dengan kilatan cahaya kemasan, sebuah tanda yang memancarkan aura kuat dan bermartabat diam-diam muncul di telapak tangannya. Token ini sangat aneh. Panjangnya hampir setengah meter, lebar di bagian atas dan sempit di bagian bawah. Penampilannya agak mirip dengan tanda resmi yang dipegang semua pejabat sipil di istana ketika Kaisar menghadiri sidang pagi. Namun, keduanya pasti tidak bisa dibandingkan pada level yang sama. Sentu Yitian sepertinya memegang pedang kecil yang memancarkan kekuatan ilahi. Banyak polaro emas aneh yang berkedip-kedip di token itu. Namun, token semacam inilah yang secara langsung menekan serangan kuat pedang Bluran. Itu benar-benar membuat Chuhen berhati-hati. Izinkan saya memperkenalkan secara singkat objek ini. Namanya, token 5 elemen. Seringai puas muncul dari sudut mulut Sentu Yitian. Token 5 elemen. 860. Urutan 5 elemen. Om. Saat dia menatap token perintah yang berkedip-kedip dengan tanda emas indah di tangan Sentu Yitian, Chuhen tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening, dan ekspresi yang sedikit serius langsung muncul di matanya. Sejak dia melangkah ke gunung Kunliu, tidak peduli apakah itu wawasan atau pengetahuannya, Chuhen telah meningkat pesat. Dia pernah mendengar apa yang disebut Ordo 5 elemen di masa lalu. Itu adalah artefaksin yang berada di posisi ke-10 dalam peringkat artefaksin. Hanya dalam hal peringkat, itu melampaui pedang Bluran. Ekspresi wajahmu tidak cukup untuk memuaskanku. Suara mendesing. Aura yang sangat kuat dan bertenaga menyembur keluar dari tubuh Sentu Yitian. Rumor tentang dirinya di dunia luar sepertinya terlalu meremehkan kemampuannya. Desir. Begitu dia selesai berbicara, Sentu Yitian membalik pergelangan tangannya, dan 5 elemen Ordo di tangannya melesat seperti anak panah yang lepas dari busurnya. Itu melintasi langit seperti sinar ilahi yang merobek udara, dan menyerang Chuhen. Seberkas cahaya menyilaukan menembus langit dan merobek udara. Gesekan antara berkas cahaya dan udara menyebabkan lapisan api merah menyala benar-benar menyala di permukaan Ordo 5 elemen, dan gelombang udara yang dahsyat langsung menamparkan ke arah Chuhen. Mata Chuhen sedikit menyipit saat dia membalik telapak tangannya dengan cara yang sama, dan pedang ran biru juga meninggalkan tangannya. Tanda pedang yang mengalir melingkar dan berputar di sekitar bilah pedang seperti gelombang biru, dan kecepatannya sangat cepat sehingga sebanding dengan dua bintang jatuh yang secara tak terduga bertemu satu sama lain. Bang! Pancaran cahaya kemasan dan hijau bertabrakan dan berpotongan, menyebabkan langit dan bumi bergetar. Tumpukan gelombang udara yang saling tumpang tindih dapat meruntuhkan gunung dan menjungkir balikan lautan, dan lapisan demi lapisan gelombang cahaya bersiul. Pedang bluran dan lima elemental order sama-sama cocok, dan keduanya dipukul mundur. Astaga! Astaga! Pedang bluran kembali ke tubuh Cuhen, dan dia mengendalikannya dari jauh dan mengeluarkan serangkaian gambar pedang. Namun, pada saat Ordo Lima Elemen hendak jatuh kembali ke tangan Sentuyitian, secercah cibiran menghina muncul di sudut mulut Sentuyitian, dan kemudian dia membalikkan tubuhnya. Sehelai esensi sejati di ujung jarinya mendorong tatanan lima elemen untuk berputar 360 derajat. Setelah Ordo Lima Elemen membuat lingkaran, ia sekali lagi terbang menuju Cuhen dengan kecepatan dua kali lipat. Membuka! Bersamaan dengan teriakan Sentuyitian, medali lima elemen langsung terbelah menjadi lima, berubah menjadi lima medali dengan warna berbeda yang terpotong. Kelima token itu seperti lima pedang tajam, masing-masing memancarkan fluktuasi energi yang kuat. Siuh! Pedang bluran menyerang di udara, momentum pedangnya mengejutkan langit. Ding-ding-ding! Serangkaian suara yang jelas bergemas saat pedang jiran menjentikan kelima token perintah, menyebabkan percikan api menyembur ke segala arah saat lampu pedang ditembakkan. Tapi di saat berikutnya, token perintah yang dijentikan itu secara langsung mengeluarkan banyak busur kuat. Di langit, dan mereka sekali lagi melancarkan serangan ganas ke Chu-hen dari berbagai arah. Chu-hen tidak berani gegabuh menghadapi serangan yang seperti anak panah yang mengejarnya. Dia sekali lagi melepaskan kekuatan seni surgawi terbang satu pedang. Tubuhnya berputar cepat seperti gasing, dan aliran udara antara langit dan bumi membentuk tornado yang mengerikan. Momentum pedang yang luar biasa menerkam seluruh area. Satu dewa pedang, kesengsaraan segudang pedang. Suosh suosh suosh. Tiba-tiba, pedang ran biru terbagi menjadi sepuluh, sepuluh menjadi seratus, seratus menjadi seribu. Pedang itu langsung berubah menjadi hujan pedang yang menutupi langit dan menyapu ke segala arah seperti segudang pedang. Bang! 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 Siluet pedang tak berujung terus-menerus bertabrakan dengan lima token perintah, dan suara ledakan energi bergema di udara. Ledakan dahsyat bergema tanpa henti, dan langit dan bumi berguncang. Langit menjadi gelap, dan pemandangan yang menakjubkan bagaikan banjir surgawi. Bunga yang mempesona mata. Irama serangan sentuyitian terus meningkat, dan kekuatan serta kecepatan lima token perintah meningkat bukannya menurun. Di sisi lain, Chuhen juga telah mengeksekusi seni surgawi terbang satu pedang secara menyeluruh. Siluet pedang yang dibentuk oleh pedang ran biru semakin bertambah, dan menutupi langit dan bumi. Hanya dalam sekejap mata, ruang di mana mereka berdua berada secara mengejutkan telah berubah menjadi area terlarang kematian. Gunung-gunung di tanah ditusuk oleh pedang ki yang ganas, dan sebagian besar punggung gunung dan hutan dipenuhi lubang. Itu adalah pemandangan yang menyedihkan. Tidak ada keraguan bahwa jika seseorang jatuh ke dalamnya, mereka akan langsung berubah menjadi saringan. Sieleng, Suechen, dan Green Snake telah lama mundur dari pertempuran, dan mereka dengan mudah menyelamatkan violen bear yang terluka parah. Mereka tidak maju membantu sentuyitian. Sebagai pelindung terpercayanya, mereka sangat jelas tentang kepribadian sentuyitian. Begitu dia bergerak, dia tidak akan membiarkan siapapun ikut campur. Tentu saja, menurut mereka, sentuyitian sama sekali tidak membutuhkan bantuan siapapun. Pertarungan antara dua jenius terbaik di negara bagian timur kemenangan begitu sengit hingga langit dan bumi menjadi gelap. Sementara itu, batu agung dao ilahi masih damai. Tablet batu besar itu ditutupi dengan rune kuno dan misterius, dan kitab rahasia yang saling bersilangan itu seperti pola tumbuhan dan tanaman merambat, mengalir dengan pola cahaya yang pekat. Di atas loh batu, diagram tai chi yin yang yang membentang seribu meter perlahan berputar dengan mantap. Energi yin dan yang berputar di sekelilingnya, dan gadis muda di tengah diagram tidak menyadari urusan dunia. Seolah-olah dia tenggelam dalam mimpi tanpa akhir. Selusin ahli berpakaian hitam dari Innocence Valley yang menjaga diagram tai chi yin yang masih tetap di posisi semula. Menjaga formasi ini adalah satu-satunya misi mereka. Sebelumnya, sentu yitian dengan jelas memberitahu mereka bahwa meskipun langit runtuh, mereka tidak diperbolehkan mengambil setengah langkah. Mengikuti perintah sentu yitian, mereka hanya bisa menunggu perintah selanjutnya. Ledakan. Bang. Gunung dan sungai akan pecah, dan air terjun mengalir mundur. Tabrakan hujan pedang dan hantu menciptakan gempa susulan yang mengerikan yang menghancurkan lapisan tanah dan meratakan bangunan kuno. Serangan sentu yitian sangat kuat, dan token lima elemen bahkan lebih mengintimidasi. Namun, pertahanan cuhen sempurna. Hampir tidak bisa ditembus. Hah. Pada saat ini, sentu yitian tiba-tiba tertawa menghina. Sepertinya teknik abadi terbang satu pedang gunung kun liuh hanya biasa-biasa saja. Selanjutnya, aku akan membiarkanmu menyaksikan kekuatan sesungguhnya dari token lima elemen. Gemerincing. Dengan itu, sentu yitian menyatukan kedua telapak tangannya, dan gumpalan pola emas misterius mengelilingi ujung jarinya. Logam. Tebasan timba langit. Bas. Bas. Dalam sekejap, token emas di antara lima token tiba-tiba bersinar terang, dan kekuatan yang sangat menakutkan meletus. Sepertinya terdengar dengungan lembut senjata tajam di udara. Seluruh tubuh token emas itu berkedip-kedip dengan pola mengalir, dan tiba-tiba berubah menjadi pedang emas besar. Bila emas yang tampaknya memiliki kekuatan dewa itu seperti pisau panas yang menembus mentega, dan bayangan pedang yang tak terhitung jumlahnya yang bersiul di udara langsung hancur. Kekuatan destruktifnya menekan, dan pedang besar itu membelah langit dan bumi saat menebas ke arah Chou Hen. Sungguh mematikan. Karena terburu-buru, Chou Hen tidak berani tampil kuat, dan dia meledak dengan kecepatan tercepatnya. Astaga, dia berubah menjadi bayangan, dan dia menghilang di tempat seperti seberkas cahaya. Bang. Bang. Bila emas besar itu menebas gunung di area di bawahnya, menyebabkan bebatuan runtuh dan tanah berguncang. Gunung itu secara paksa terbelah menjadi dua dari tengah. Kekuatan seperti itu sungguh menakutkan. Meskipun Chou Hen menghindari serangan pertama Sentuyitian, bayangan hitam besar tiba-tiba muncul di atasnya sebelum dia bisa menstabilkan dirinya. Bumi. Puncak penghubung surga. Apa? Chou Hen sedikit terkejut, dan dia mengangkat kepalanya untuk melihat. Dia melihat sebuah gunung dengan lebar lebih dari 300 meter muncul dari udara tipis di langit, dan itu sebanding dengan meteorit yang jatuh saat jatuh dengan keras. Chou Hen, yang berada di bawah gunung, tampak sangat kecil. Tanpa ragu-ragu, Chou Hen melesat dengan kecepatan yang sangat cepat, dan dia bergerak dengan cepat menuju pinggiran. Namun, kecepatan menuruni gunung itu sama cepatnya, dan sangat ganas. Itu praktis menabrak tubuh Chou Hen. He he, menurutmu hanya itu. Masih ada lagi. Wajah Sentuyitian dipenuhi dengan ejekan saat dia melihat Chou Hen terus menerus ditekan oleh gunung. Kemudian, dia mengulurkan satu tangan dan memutarnya ke udara. Token yang bersinar dengan cahaya hijau zamrut tiba-tiba berubah menjadi seberkas cahaya, dan tiba-tiba melompat ke tanah dan menggali jauh ke dalam tanah. Kayu, pilar penusuk kayu. Gemuruh. Tanah terbelah, dan tanah meledak. Satu demi satu, tiang-tiang kayu besar melesat dari tanah dan mengjulang ke langit. Bagian atas pilar kayu itu sangat tajam, dan menghadap ke atas, langsung ke arah Chou Hen yang turun. Di atasnya ada sebuah batu besar, dan di bawahnya ada pilar kayu yang mencapai langit. Murid Chou Hen menajam, dan dia tidak panik. Ketika dia berada kurang dari 30 meter dari pilar kayu, sambaran petir hitam yang tak terhitung jumlahnya mengalir keluar dari tubuhnya. Cici. Petir gelap yang ganas dengan cepat berkumpul di telapak tangan kiri Chou Hen. Puluhan ribu sambaran petir terjalin, mengeluarkan teriakan nyaring ratusan dan ribuan burung. Segera, Chou Hen menurunkan tubuhnya dan mengangkat tangannya, menyerang langsung pilar kayu yang sangat tajam itu. Ledakan. Retakan. Aura yang sangat dingin mengguncang sekeliling. Chou Hen tampaknya telah berubah menjadi pedang petir hitam yang tak terkalahkan. Pilar kayu di bawahnya dibelah dari atas, sampai ke tengah, lalu ke bawah. Serpihan kayu beterbangan kemana-mana, dan kilat menyambar. Pemandangan yang begitu megah dan mengejutkan membuat wajah orang-orang dari Innocence Valley terkejut. Orang ini sangat kuat. Si Eleng menyipitkan matanya dan berkata dengan suara rendah. Huff, jadi bagaimana kalau dia kuat? Bagaimana dia bisa menjadi tandingan tuan muda? Ular hijau mencibir. Bang. Dalam sekejap, seluruh pilar kayu besar itu dibelah menjadi dua bagian oleh Chou Hen. Tetapi pada saat yang sama, gunung besar itu terbang dan mendarat dengan keras tanpa halangan apapun. Bersama dengan pilar kayu yang menonjol, itu menekan tubuh Chou Hen. Ledakan. Gunung-gunung berguncang, dan bumi retak. Pohon-pohon yang patah semuanya hancur, dan Chou Hen langsung tertekan di bawah batu besar. Segel. Sudut mulut sentuh yitian melengkung, dan matanya penuh ejekan. Retakan. Retakan. Bersamaan dengan suara gemerisik, tanaman merambat yang lebat memanjang dari tanah dan menyebar ke arah puncak batu. Seperti jaring yang tak terhindarkan, tanaman merambat dan tumbuh-tumbuhan yang tak terhitung jumlahnya dengan cepat menutupi bagian atas dan bawah batu, membentuk sangkar penyegel yang diperkuat, menjebak Chou Hen sepenuhnya di dalamnya. Bahkan jika orang itu tidak mati, dia bisa melupakan untuk keluar hidup-hidup. Kata beruang marah dengan sengit. Tiga pelindung lainnya saling memandang dan tidak bisa menahan senyum bangga. Seperti yang mereka duga, sentuh yitian mengakhiri pertarungan hanya dalam tiga langkah. Dengan token lima elemen, sentuh yitian jarang bertanding di kalangan generasi muda di negara bagian Victoria East. Ekspresi sentuh yitian acuh tak acuh, dan dia mengeluarkan aura arogan. Terima kasih telah menonton!